Pertanyaan teori, kami mendapat kesempatan untuk praktek lalu kususnya Satra Negara Martu, lalu kususnya Ndipadiyun, dan lalu udara yang terlalu. Di dalam sejarah juga, ada salah satu contoh alat praktek yang disediakan oleh sekolah, di mana kami bisa menggunakannya dengan berwasa. Sekian dari saya, berikutnya akan diadakan oleh jurusan praktikal ATM. Perkenalkan, nama saya KDN Diasatya Dharma, saya dari kelas 12, elektrikal avionik. Apa itu elektrikal avionik? Elektrikal avionik adalah suatu jurusan yang kita pelajari tentang listrik tanah sawat dan navigasi pesawat. Nah, karena di sekolah kita menerapkan 30% teori dan 70% takte, maka kita ditempatkan pada saat PKN, yang pertama ada di Ladun School of Duty, yang kedua ada di Halifersialan Kusumat, yang ketiga ada di Kusin Sastra Negara. Untuk magang, kita dibagi MTE D3, yang pertama ada di Batam, yang kedua ada di Makassar, yang ketiga ada di PTDI. Saya akan melihatkan suatu alat praktek yang telah dimiliki sekolah kita, yaitu alat electrical circuit system trainer. Di sini ada DC electrical systemnya, dan AC electrical system. Nah, segitu penelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Masih ragu untuk sekolah di Sankara, berkong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong, berkong-kong-kong-kong-kong-kong. Kami semakin di depan dalam materi pendidikan, menjadi inspirasi untuk negeri tercinta. Tak berhenti berkarga untuk keselamatan bangsa, Berikan yang terbaik semampu yang kita bisa. Berjuang dalam semangat kebersamaan. Tekad kuat dalam harapan mencapai kemenangan. Majulah berjuang untuk masa depan kewilang, melampaui ketentak tasan. Sudah kebayangkan SMK Penebangan Cakra Nusantara seperti apa? Jika masih ada seputaran pertanyaan mengenai SMK Penebangan Cakra Nusantara, silakan hubungi nomor di bawah ini. Dan untuk pendaftaran, bisa kalian kunjungi website di www.smkcakranusantara.com SMK Penebangan Cakra Nusantara Unggul Tanggul Mandiri SMK Bisa Dunia Penebangan membutuhkan sumber daya manusia yang mampu dan mahir membahas Inggris sebagai bahasa internasional. SMK Penebangan Cakra Nusantara Menyediakan pembelajaran komunikasi bahasa Inggris yakni Great Weather Communication berbasis CAM, yakni English CAM. English CAM memberi kesempatan taruna-taruni belajar dalam lingkungan full English serta dapat melatih bahasa Inggris lebih baik lagi. SMK Penebangan Cakra Nusantara memiliki visi dan misi yang kuat dalam membentuk karakter taruna-taruninya menjadi yang utama, unggul tangguh mandiri. Tidak hanya mempelajari seluk-beluk dunia penerbangan melalui empat kepotensi keahlian. Pertama, Airframe and Power Plan Elektrikal Avionic Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantara Mandara dan yang keempat, Teknik Transmisi Telekomunikasi tetapi juga membutuhkan karakter yang menjadi hal yang utama. SMK Penebangan Cakra Nusantara rutin dalam pelaksanaan pemeriksaan kedisiplinan waktu, seragam, dan penampilan taruna-taruninya. Taruna-taruni SMK Penebangan Cakra Nusantara dibimbing langsung oleh TNI Angkatan Udara dalam Kedisiplinan. Setiap tahun, melaksanakan latihan dasar kepemimpinan sekolah kepada Taruna-taruni organisasi sekolah. SMK Penerbangan Cakra Nusantara terakreditasi A unggul, solusi sehat dan selamat melewati masa remaja. Selamat datang di SMK Penerbangan Cakra Nusantara. Tahun pelajaran 2021-2022, SMK Penerbangan Cakra Nusantara telah membuka program pendidikan baru, diantaranya program internasional fokasi, program inklusif fokasi, serta program fokasi industri. Program internasional fokasi merupakan pembelajar online dan offline dengan guru natif dan praktik di industri internasional. Beberapa yang terlaksana adalah Filipina dan Singapura, serta juga Malaysia. Plan selanjutnya, SMK Penerbangan Cakra Nusantara akan melaksanakan kegiatan di Vietnam dan Taiwan. Setelah diagendakan pertukaran pelajar dengan sekolah di luar negeri dan PPL di luar negeri, SMK Penerbangan Cakra Nusantara memberikan kesempatan kepada seluruh tarun-taruninya untuk go internasional dan menjadi kebanggaan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Program inklusif fokasi, pelopor kelas fokasi untuk difabel link and match, terampil lebih dini, mempercepat sukses. Program fokasi industri adalah belajar beriringan praktik di industri. Penerapan outdoor learning yang memberi pengalaman kepada tarun-taruni, SMK Penerbangan Cakra Nusantara berinteraksi dengan outdoor circle. SMK Penerbangan Cakra Nusantara terakretensi A, unggul. Garansi terbentuknya karakter unggul dan kompeten. Dunia Penerbangan membutuhkan sumber daya manusia yang mampu dan mahir berbahasa Inggris sebagai bahasa internasional. SMK Penerbangan Cakra Nusantara menyediakan pembelajaran komunikasi bahasa Inggris yakni Great Weather Communication berbasis camp, yakni English Camp. English Camp memberi kesempatan taruna-taruni belajar dalam lingkungan full English serta dapat melatih bahasa Inggris lebih baik lagi. SMK Penerbangan Cakra Nusantara memiliki visi dan misi yang kuat dalam membentuk karakter taruna-taruninya menjadi yang utama, unggul tangguh mandiri. Tidak hanya mempelajari seluk-beluk dunia penerbangan melalui empat kepotensi keahlian. Pertama, airframe and power plan, elektrikal avionik, otomatisasi dan tata kelola perkantara mandara dan yang keempat, teknik transmisi telekomunikasi tetapi juga membutuhkan karakter yang menjadi hal yang utama. SMK Penerbangan Cakra Nusantara rutin dalam pelaksanaan pemeriksaan kedisiplinan waktu, seragam, dan penampilan taruna-taruninya. Taruna-taruni SMK Penerbangan Cakra Nusantara dibimbing langsung oleh TNI Angkatan Udara dalam kedisiplinan. Setiap tahun, melaksanakan latihan dasar kepemimpinan sekolah kepada taruna-taruni Universitas Yui Sekolah. SMK Penerbangan Cakra Nusantara terakreditasi A unggul, solusi sehat dan selamat melewati masa remaja. Selamat datang di SMK Penerbangan Cakra Nusantara. Tahun pelajaran 2021-2022, SMK Penerbangan Cakra Nusantara telah membuka program pendidikan baru, diantaranya program internasional vokasi, program inklusif vokasi, serta program vokasi industri. Program internasional vokasi merupakan pembelajar online dan offline dengan guru natif dan praktik di industri internasional. Beberapa yang terlaksana adalah Filipina dan Singapura, serta juga Malaysia. Plan selanjutnya, SMK Penerbangan Cakra Nusantara akan melaksanakan kegiatan di Vietnam dan Taiwan. Setelah diagendakan pertukaran pelajar dengan sekolah di luar negeri dan PPL di luar negeri, SMK Penerbangan Cakra Nusantara memberikan kesempatan kepada seluruh taruna-taruninya untuk go internasional dan menjadi kebanggaan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Program inklusif vokasi, pelopor kelas vokasi untuk difabel link and match, terampil lebih dini, mempercepat sukses. Program vokasi industri adalah belajar beriringan praktik di industri. Penerapan outdoor learning yang memberi pengalaman kepada taruna-taruni SMK Penerbangan Cakra Nusantara berinteraksi dengan outdoor circle. SMK Penerbangan Cakra Nusantara terakreditasi A, unggul. Garansi terbentuknya karakter unggul dan kompeten. Halo adik-adik SMP, kalian udah kenal belum SMK Penerbangan Cakra Nusantara? Nah, tahun ini, SMK Penerbangan Cakra Nusantara telah memiliki fasilitas terbaru loh, yakni mobil simulator Cessna 172 dan simulator Boeing 737-800 NGK. Nah, dengan kalian sekolah di sini, kalian bisa merasakan gimana sih rasanya jadi pilot, co-pilot atau menjadi flight attendant yang lainnya. Nah, jadi tunggu apa lagi? Ayo, kita gabung di SMK Penerbangan Cakra Nusantara. Kalian bisa hubungi di nomor 081-237 098-090 atau di 0301-474-2600 dan kalian juga bisa kunjungi website kita di www.smkpenerbangan.sch.id Baik, mohon izin saya buka webinar hari ini. Om Swastiastu, selamat pagi, om nama budaya, Assalamualaikum Wr. Wb. Salam sejahtera, salam kebajikan, Shalom Aleichem. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan keberkahan yang sungguh tak terhingga. Yang terhormat, Ibu Narasumber, Ibu Cok Widjawati, Ibu Niputu Putri Ayu Wijayanti Eskom MM, dan Ibu Niputu Widantari Suandana STMM. Ibu Ida Ayu Agung Eka Suti SEAK selaku ketua LDP Pusiklat Indonesia Emas, seluruh panitia yang kami hormati, dan seluruh peserta seminar yang tidak dapat kami sebut namanya satu persatu yang berbahagia. Dengan mengucapkan puji syukur, kita semua dapat berkumpul dalam seminar online memperingati Hari Kartini dengan tema menjadi Kartini Tangguh Berkompeten Demi Pemulihan Ekonomi. Acara ini terselenggara atas kerjasama LDP Pusiklat Indonesia Emas dan SMK Penerbangan Cakra Nusantara Bali. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati izinkan kami menyampaikan susunan acara dalam seminar ini yaitu yang pertama pembukaan, kedua, pengenalan narasumber, ketiga, penyampaian protokol kesehatan, keempat, penyampaian SOP atau tata retip seminar, kelima, pelaksanaan seminar online memperingati Hari Kartini, keenam, sesi tanya-jawab, ketujuh, sesi foto bersama, dan terakhir, penutup. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, sebelum seminar online kita laksanakan, marilah kita mulai acara ini dengan duduk hening, berdoa dalam hati, semoga kegiatan yang kita laksanakan dapat bermanfaat serta berjalan dengan lancar. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak, Ibu, dan para hadirin yang saya hormati, untuk mempermudah dalam pengiriman e-sertifikat, peserta yang hadir diharapkan mengisi link kehadiran seminar online yang kami sediakan pada kolom chat. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu penyampaian protokol kesehatan dari Mari bersama mencegah virus corona bersama LDP Pustiklat Indonesia Emas. Mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Hindari menyentuh wajah, terutama bagian mata, hidung, dan mulut. Selalu ingat untuk membawa dan menggunakan masker pada saat berada di luar rumah. Hindari kontak langsung dengan orang lain, serta kerumunan jika sedang berada di luar rumah. Menjaga jarak 1 sampai 2 meter dengan orang lain. Cuci semua pakaian yang telah digunakan pada saat datang dari luar rumah. Usahakan tidak keluar rumah jika memiliki kegiatan yang dapat ditunda. Dan makan makanan yang berisi dan sehat untuk meningkatkan sistem imunitas. Penyampaian SOP dan tata-tata seminar akan dibagikan oleh host. Penyampaian SOP-nya. Tata tertip seminar dalam webinar hari ini. Akses masuk bagi peserta dibuka 15 menit sebelum kegiatan seminar dimulai. Peserta diharapkan mengikuti waktu yang telah ditentukan oleh penyelenggara seminar. Peserta seminar online diharapkan memperhatikan penyampaian materi yang diberikan oleh narasumber. Peserta seminar online dimohonkan untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon pada saat penyampaian materi berlangsung. Peserta diharapkan tidak menyela atau memotong presentasi dari pembicara. Sesi tanya-jawab akan diberikan setelah presentasi selesai. Peserta seminar online diwajibkan mengikuti seminar hingga akhir kegiatan seminar. Peserta pada sesi tanya-jawab, peserta dapat memanfaatkan kotak chatbox Zoom dalam memberikan format nama dan pertanyaan atau menggunakan fitur reaction. Pelaksanaan kegiatan foto bersama di penghujung acara seminar. Sebelum menginjak acara selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan moderator pada webinar hari ini, yaitu Ibu Ida Ayu Agung Eka Suti, Selaku Ketua LDP Pusiklat Indonesia Emas. Ibu Eka juga aktif dalam organisasi Forum Komunikasi Desa Wisata Profesi Bali, Asosiasi Experimental Learning Indonesia DPD Bali sebagai Wakil Ketua, sebagai Wakil Ketua Koperasi Pemasaran Perempuan Karisma Mandiri, dan Sekretaris Jayasan Pendidikan Cakra Cemerlang Internasional. Untuk waktu, saya persilahkan. Selamat pagi semuanya. Om Swastiastu. Assalamualaikum. Namo Buddhaya. Salam. Untuk peserta webinar hari ini, salam kenal semuanya. Senang sekali kita bisa berkumpul bersama pada pagi hari ini dengan semangat dari Ibu kita Kartini. Kita bersama-sama dalam tema kali ini adalah menjadi Kartini Tangguh yang berkompeten demi mempercepat pemulihan ekonomi. Dalam sesi seminar kali ini, kita mengundang tiga orang narasumber dengan kapasitas sebagai praktisi, kapasitas sebagai akademisi, dan kapasitas juga sebagai pendamping bagi kompetensi dalam kapasitas pemulihan ekonomi. Untuk mempersingkat waktu, saya sampaikan juga bahwa acara ini juga diputar di live streaming SCTA TV dan sudah kita share. Walaupun peserta di sini masih terbatas, tapi di live streaming juga kita tayangkan acaranya di SCTA TV. Dan terima kasih juga atas kehadiran ada bapak-bapak di sini yang otomatis pasti juga dari, tidak hanya dari Bali ya, pasti ada juga yang dari luar Bali yang bersama-sama di acara webinar dari Lembaga di Klub Profesi Kusik Klub Indonesia Emas. Baik, kita akan mulai pada sesi pertama. Di mana di sini mungkin host bisa ditayangkan background dari narasumber kita. yaitu Ibu Cok Widiawati. Nah, ini Ibu Coknya. Ibu Cok Widiawati, seorang wanita tangguh juga yang berasal dari Bali. Cantik fotonya dengan pakaian Balinya. Beliau sangat aktif sekali dalam keorganisasian selama masa sekolah dan masa pekilihan dan dalam kegiatan-kegiatan organisasi. Dan saat ini beliau juga sebagai Ketua Koordinator Wilayah ABDSI Bali. Selain itu, beliau juga adalah seorang konsultan pendamping UMKM dan konsultan pendamping strategi bisnis. Pada pagi hari ini, Ibu Cok Widiawati akan memaparkan tentang bagaimana seorang wanita Indonesia menjadi seorang wanita Indonesia tentu kita harus menduplikasi semangat dari Ibu kita Kartini. Jadi, Kartini-Kartini Tangguh Indonesia yang berkepenten adalah suatu harapan besar bagi mempercepat pemulihan ekonomi. Tentu saya sudah tidak sabar juga ini mendengarkan pemaparan dari Ibu Cok Widiawati karena beliau saya kenal sekali juga sangat aktif sekali termasuk sebagai konsultan pendamping. Baik, Ibu Cok kami persilahkan untuk memaparkan materi. Untuk narasumber kami persilahkan. Baik, terima kasih. Semuanya selamat pagi. Salam sehat. Om Salam Tentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali. Terima kasih sekali lagi kepada SLDP Itmus Diklet Indonesia Emas. Jadi, ini acara yang luar biasa. Diberi kesempatan untuk sedikit sharing. Sharing atau mungkin kita berbagi lah. Di usia saya yang hampir setengah abad gini sekarang. Jadi, diberi kesempatan juga untuk sharing bagaimana kita mengikuti jejak-jejak dari Ibu kita. Semuanya Ibu Kartini. Baik, akan saya send slide-nya ya, Geh? Oke. Baik ya, sekali lagi. Terima kasih. Mungkin nanti mohon maaf. Ini saya ada kesalahan teknis. Maksudnya ada teknis audio. Jadi, mungkin akan ada suara-suara background alami nanti. Ada suara burung, suara anjing. Jadi, mohon maaf. Tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk kita bisa sharing pada pagi hari ini. Tadi sudah diperkenalkan, terima kasih. Jadi, saya nama Cok Istri Agung Udiyawati. Tapi singkat saja, Cok Udiyawati. Saya pendidikannya di Akutansi kemarin. Tahun 2005. Kemudian sekarang sedang menempuh S2 di Ilmu Komunikasi Hindu di Universitas Hindu 2017. Kemudian saya tidak akan bertanjang lebar di sini. Langsung saja ke topik ya, bagaimana kita menjadi sosok Kartini Tambu. Ibu kita Kartini, kita sudah tahu ya, kita menjadi tokoh inspirasi, terutama saya sendiri, sebagai penyemangat dalam menghadapi hari-hari kita. Jadi, sebagai penyemangat kita untuk selalu belajar, untuk meningkatkan pengetahuan. Kemudian kita sangat bersyukur, kita punya sosok seperti beliau. Jadi, beliau dilahirkan memang untuk menginspirasi kita, para wanita khususnya, yang sama adalah meningkatkan pengetahuan. Kemudian kita juga jangan lupa, kita sebagai wanita, walaupun kita berjuang untuk meningkatkan emansipasi, tapi jangan lupa, kita terhadap kodrat kita sendiri. Jadi, kodrat kita secara alami itu apa? Ya, tentu sudah tahu sendiri secara biologis, kita menstruasi, mengandung, melahirkan, mengurus anak-anak, menjadi pendamping partner suami, dalam rumah tangga, bagi yang sudah berumah tangga, bagi yang belum, nanti kita belajar untuk bagaimana untuk menjadi partner, menjadi keharmonisan. Jadi, Kartini Tanggu itu yang seperti apa sih? Jadi, ini sharing saja ya. Jadi, untuk menjadi kakini atau perempuan, wanita Indonesia khususnya yang pertama, kita tentu harus kuat dulu ya. Selamat pagi, Bu. Mohon izin saya potong. Untuk slide-nya, biar maksimal, bisa di fullscreen-kan. Ini fullscreen ya? Entah-entah. Tidak muncul ya, sebentar. Maksudnya, Miki generasi X ya. Jadi, ada di sebelah kiri, Bu. kiri bawah biasanya? Iya, ini bawahnya ini tidak muncul. Ini agak terhambat dengan, apa namanya? Dengan auto ininya. Sebentar. Atau Ibu bisa F5. Kok pindah ke atas ya? Oke, sudah ya? Baik, Ibu. Sudah nggak? Sudah nggak? Sudah, Ibu coba di next ya? Di next lagi. Ya. Oke. Baik, Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini sudah ya dijelaskan ya, jadi pengalaman. Tidak usah lagi saya sampaikan. Ya, jadi dari tahun 93, saya lulus kuliah langsung. Bekerja. Ya, next aja ya. Di sana waktunya. 30 menit ya, Mbak. Oke. Jadi, Kartini Tangguh itu yang seperti apa sih di saat ini? Ya, ini sharing saja ya dari setengah abad saya menjalani kehidupan ini ya. Senggara. Ya, kita pertama memang harus kuat dulu ya. Kuat, komit dalam menghadapi setiap tantangan pastinya. Dengan setiap orang pasti mempunyai tantangan sendiri-sendiri ya. Jadi, jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena setiap orang itu punya tantangan dan cobaan sendiri-sendiri. Jadi, kita harus pantang menyerah. Kemudian andal. Nah, kita juga sebagai perempuan atau wanita nantinya yang belum berumah tangga, mungkin menyiapkan diri dari sekarang. Walaupun nanti sudah berumah tangga, nah, kita juga harus menjadi yang andal. Andal dalam arti kita juga bisa menjadi tumpuan bersama-sama untuk menjadi tumpuan keluarga. Terutama untuk dalam menjelajahkan permasalahan-permasalahan, menjadi pendamping suami, mencari solusi, bagaimana bersama-sama menghadapinya. Kemudian, jangan lupa kita harus selalu rajin. Rajin artinya selalu komitmen melakukan kewajiban kita ya. Sebisa mungkin, kita melakukan kewajiban dengan baik. Jangan lupa dalam rumah tangga yang kita tidak punya kewajiban sebagai ibu, sebagai istri. Bagaimana mengatur waktu. Jangan lupa, kalau saya sih prinsipnya ya, kita utamakan dulu lah keluarga. Kemudian, tabah. Dan bagaimana kita tabah sesuai dengan perkembangan usia kita ya. Ini akan berproses. Ketabahan kita itu akan berproses seiring dengan usia, seiring dengan masalah matelah yang dihadapi. Jadi, kalau kita menghadapi permasalahan, itu jangan berkecil hati. Justru, kita harus bersyukur. Kalau kita menghadapi masalah itu, kita jangan berkecil hati, kita harus bersyukur. Karena, disitulah ujian sesungguhnya. Jadi, hidup ini adalah universitas kehidupan. Jadi, masalah itu, jangan tidak suka gitu. Uh, kok saya aja yang kena masalah. Oh, kok terus begini ya. Dalam hidup ini kok terus ada masalahnya. Justru, masalah itulah sebenarnya cara kita untuk belajar. Di balik setiap masalah itu, pasti ada pesan tersembunyi. Atau pesan ikmah yang akan kita dapatkan. Jadi, seiring dengan usia, seiring kita bisa mengambil ikmah dari permasalahan itu, nah, itu kita akan bertambah rasa ketambahan kita, rasa kebersyukuran kita dalam menjalani kehidupan ini. Bagaimana kita bisa menerima situasi semuanya, apa adanya, bagaimana kita mensyukuri, bagaimana kita juga memaafkan. Yang ini yang tidak mudah, memaafkan, meminta maaf. Ya, ya itu. Jadi, kita harus membiasakan diri setiap hari, belajar untuk memaafkan dan meminta maaf. Baik untuk diri sendiri, lingkungan terdekat kita, maupun di kegiatan-kegiatan di luar, lingkungan kita, di keluarga. Jangan lupa juga kita mau belajar untuk selalu menjadi lebih baik dari hari ke hari. Karena kita ini sosok yang tidak sempurna ya. Kita diciptakan memang tidak sempurna, pasti banyak sekali kelemahan-kelemahan dan kekurangan kita. Tapi jangan lupa juga, jangan berkecil hati. Kita pasti juga ada potensi-potensi atau kelebihan yang dimiliki. Nah, oleh sebab itu, makanya kita jangan lupa juga harus tetap berinisiatif. Ya, terutama dalam di masa-masa COVID-19 seperti saat ini kan. Semua lagi down, kira-kira terus ya, ekonomi, keluarga agak terbuncang mungkin. Keluarga ada yang di PHK. Nah, itu tidak mudah. Tapi, semestinya kita punya dianugerahi oleh Tuhan, kita punya pikiran, kita punya ide, jangan pernah berhenti untuk selalu berinisiatif. Jadi, di setiap permasalahan yang ada itu pasti ada inti solusinya. Jadi, jangan pernah berputus asa, ide-ide baru pasti akan ada. Yang terpenting, kita masih punya niat positif, semangat. Jadi, misalnya dari kita ada keluarga yang di PHK, kita di PHK sendiri mungkin. Ya, kita tekuni dulu hobi-hobi kita, paling tidak pikiran kita jaga dulu untuk selalu positif. Hobi-hobi ditekuni, misalnya ada yang hobinya mungkin memasak, ada yang hobinya mungkin menjahit, ada yang hobinya menari, ada yang hobinya berkebun, suka dengan tanaman, atau mungkin ada yang hobinya suka dengan binatang, atau mungkin ada hobinya suka dengan bergaul dengan anak-anak kecil. Ya, itu ya. Jadi, paling tidak jaga dulu mindset kita dalam situasi seperti ini, tetap positif. Ya, positif dalam arti, ya, kita harus tetap optimis. Kemudian, kalau kita sudah kuat, andal, kemudian rajin, memanfaatkan waktu, tabah, inisiatif, tentu, kita akan bisa bertahan, ya, tahan, jadi, arti tangguh itu bisa bertahan dalam berkomitmen, ingat pada komitmen apa yang kita awal dalam rumah tangga, kemudian menjadanya, sehingga kita bisa tahan terhadap tantangan yang dihadapi. Kemudian ini, kita sebagai wanita kan memang biasanya pasti umumnya gesit ya, lincah memanfaatkan setiap peluang, lincah memanfaatkan setiap waktu, kalau ibu-ibu itu apalagi yang sudah biasa menghasilkan uang, pasti apa-apa nih, jadi duit, apa-apa nih, bisa jadi duit, kira-kira ya. Ya, apalagi sudah terlatih dengan kompetensi-kompetensi yang dimiliki ya, dari tingkat pendidikan dasar, sekolah, SD, SMP, SMA, kemudian kuliah, ya, dilatih lagi, sehingga kita benar-benar kompeten, kompeten ya, di bidangnya ya. gesit itu lincah memanfaatkan waktu, apalagi situasi-situasi seperti saat ini, sangat dibutuhkan sosok-sosok yang memang gesit, ya, lincah untuk melihat peluang apa kira-kira yang ada. Kemudian teguh, komit, ya, senantiasa komit pada tugasan, kewajiban kita, ingat, ya, kita juga boleh mengembangkan potensi dan bakat kita, tapi jangan lupa tugas utama kita juga sebagai ibu, sebagai istri, ya, juga sebagai anak, ya, kepada orang tua kita, memberikan perhatian, nah, ini multifungsinya dari kita bersyukur kita terlahir sebagai seorang wanita. Ya, berkomitmen, jadi tetap mendapatkan kita ruang dan waktu untuk mengembangkan passion kita. Jadi, kita bersyukur sekali, berterima kasih kepada, ya, leluhur lah, ibu Kartini kita, ya, kita doakan beliau, mudah-mudahan beliau di sana mendapat tempat yang layak, bisa bersatu, ya, kemudian berkat beliau, kita bisa mengembangkan passion kita, bakat kita, kemampuan kita, ya, sepanjang kita tetap ingat kewajiban kita dan tugas kita, ya. Kompeten, nah, ini, kompeten itu apa sih, ya, kompeten itu mampu melakukan tugas dan beran kita dengan baik. Nah, ini juga kita penting dalam era saat ini untuk kita bisa bertahan, kita tentu persaingan tidak mudah saat ini. Nah, apa yang bisa kita menjadikan bisa tetap bersaing dan mudah di saat ini, ya, kita harus menemukan dalam diri masing-masing itu tidak sama kompetensinya, dalam diri masing-masing itu tidak sama passionnya. Jangan, oh, baru temannya sukses di bidang A, gitu, atau menjual A, gitu ya, menjual ini, gitu, ikut terus. Jangan. Lebih baik cari dulu, gali dulu ke dalam diri, apa sih yang ada dalam diri kita. Hobi kita apa, kesenangan kita apa. Karena kalau kita yang menekuni apa yang kita senangi, nah, itu akan menjadi berkembang. kalau misalnya sulit mencari apa yang bisa kita senangi atau apa yang kita tunggu ini, nanti ada tempat ruang dan ruangnya untuk berkonsultasi. Ada yang membuka biasa seperti itu, nah, itu nanti boleh dikonsultasikan. Yang terpenting adalah kita tetap harus menjaga kompetensi kita, ya. Sebagai ibu rumah tangga, kompetensinya apa? Ya, bisa untuk, walaupun tidak sempurna, mungkin tidak 100% sempurna bisa mengatur dan mengurus rumah tangga, melayani suami, mengurus dan mendidik anak, menjadi partner atau teman yang baik di dalam anggota keluarga. Baik itu selaku ipar, baik itu selaku mantu, ya, bagaimana kita bersikap kepada ibu mertua. Jadi, ibu mertua yang paling penting itu anggap sebagai ibu atau orang tua kita sendiri, ya. Jangan dibedakan dengan orang tua kita sendiri. Kemudian, bagaimana kompeten untuk mendukung ekonomi keluarga. Ya, di zaman saat ini, tentu kita, caranya bagaimana, ya, itu, balik lagi ke dalam diri, ya, tanyakan ke dalam diri minat kita apa, bakat kita apa, pendidikan kita apa, ya. Jadi, itu akan menjadi satu kemampuan, skill, keterampilan kita. Jadi, tekuni apa yang disenangi, jadi, terampil. Kalau memang senang, memang, seperti saya, misalnya kan, suka memang berbicara, ya, saya sedikit menggali ilmu untuk di ilmu komunikasi, walaupun mungkin belum sempurna, ya, seiring dengan umur, ya. Jadi, pengetahuan untuk belajarnya memang sedikit berbeda di zaman terdahulu, ya. Jadi, SKA, itu standar, kalau bicara kompeten, itu bicara skill, knowledge, attitude. Ketiganya harus komplit. Tidak bisa hanya skill saja, tidak hanya keterampilan, terampil gitu, tanpa ada pengetahuan, dan yang terpenting adalah attitude, bersikap. Ya, sikap kita, yang paling penting juga, tidak hanya orang pinter, orang terampil, pinter, tapi attitude-nya, ya, karakternya, jangan lupa, ya. Jadi, kompeten itu, ya, ketiganya ini, skill, knowledge, attitude. Keterampilan, pengetahuan, dan sikap moral, terutama. Apalagi kita sebagai perempuan, sebagai ibu, yang merupakan, apa ya, sinar, atau mungkin wadah, atau mungkin yang memberikan nanti, bisa memberikan, contoh mungkin, ya, itu, jadi, memang yang paling berat itu adalah, memimpin diri sendiri. Mengendalikan diri itu yang paling, perjuangan kita sesungguhnya, ya. Perjuangan kita sesungguhnya itu adalah, memanage, mengelola, diri kita sendiri, ya. Jadi itu, jadi skill, knowledge, pengetahuan, dan sikap moral. Sikap moral, paling tidak kita, kita belajar untuk, mengendalikan, yang namanya, perkataan. Belajar yang namanya, mengendalikan perbuatan kita. Paling tidak, memang tidak bisa kita menyenangkan 100% orang lain, tidak bisa, ya. Karena, kita memang dilahirkan tidak sempurna, setidaknya, kita sudah berada di rel-rel alur-alur yang benar, yang memang beretika, yang memang berlaku umum. begitu. Ya, jadi dalam pemulihan ekonomi, ya, semenjak pandemi, kita sadari, bahwa memang daya beli masyarakat itu, pasti menurun. Ya, kita tidak tahu, kapan pandemi ini akan berakhir. Ya, banyak yang kehilangan pekerjaan, kalau memang bagi bekerja, terutama yang di daerah Nali, di bidang pariwisata, mungkin, banyak yang berusaha, tapi income-nya menurun, kemudian ruang gerak terbatas. Nah, bagi orang yang kreatif, tadi, kalau kita gesit, ya, tadi kan kartini tangguh itu kan apa? Inisiatif, gesit, ya, ya, itu, pasti ini, masalah atau tantangan ini, kita jadikan peluang. Ya, peluang. Jadi, kalau misalnya daya beli masyarakat berturun, itu peluangnya gimana? Ya, tentu harga-harga disesuaikan, buat produk-produk yang memang harganya terjangkau, kemudian banyak yang kehilangan pekerjaan. Ya, ini kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan, memberikan inisiatif, seperti kita misalnya di Asosiasi Business Development Service Indonesia, ya, Asosiasi Lembaga Pendantik UMKM. Nah, ini sebenarnya peluang jasa bagi teman-teman saat ini, karena banyak bertumbuhnya semua sekarang ke UMKM. UMKM itu apa? Usaha mikro, kecil, dan benar-benar. Setiap usaha itu UMKM. Ya, jadi yang sampai di bawah 50 miliar, di atas 50 miliar, omsetnya itu, ya itu disebut dengan usaha besar di bawah itu UMKM. Setiap usaha jasa dan produksi, itu UMKM. Ya, bagi yang mau nanti, misalnya, ayo kita sharing di Asosiasi Business Development Service Indonesia. Di situ juga ada mentoring, latihan free, di pandemi ini. Semenjak Maret tahun lalu, kita sudah membuat klinik pemulihan bisnis, ada di WA Group sampai sekarang, itu ada di setiap kaupatan dan kota. Nah, di situ yang paling pertama yang kita dampingi teman-teman adalah mental. Karena kan shock ya, kaget gitu. Banyak yang kadang pesimis ya. Bagaimana nih? Jadi dengan diskusi dan memberikan motivasi, setidaknya teman-teman bisa bangkit kembali bersama-sama. Kemudian Kartini yang tangguh tadi, berkompeten tadi dengan meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan attitude. Itu tentu kita bisa menjadi kompeten di bidangnya masing-masing. Jadi dengan demikian, kita bisa siap menghadapi tantangan di saat ini. Jadi kita bisa siap untuk turut ya, ikut dalam pemulihan ekonomi, terutama dari keluarga kita sendiri. Jadi berjiwa lah, tetap optimis, semangat, menjadi sinar bagi keluarga kita masing-masing, memberikan semangat, agar ekonomi itu terus bergerak. Dan yang paling penting, kita perlu saling berkomunikasi. Berkomunikasi itu dasarnya apa? Niat yang baik, kejujuran, dengan anggota keluarga yang lain. Kalau sudah tidak ada itu, ya mungkin tidak akan bergerak komunikasi yang baik. Kalau tidak semua bisa jujur, ataupun mungkin niat yang baik. Baik, jadi menjadi kartini tangguh itu, ya sudah saya sampaikan tadi, adalah yang mereka yang kuat. Kita bisa menjadi orang yang kuat, kita bisa menjadi andal. Ya, jangan lupa rajin, juga tabah, penuh inisiatif, gesit dan teguh. Dan jangan lupa selalu meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan sikap. Itulah menjadi kartini yang kompeten. Sesuai dengan minat dan kemampuan masing-masing. Jangan lupa, sesuaikan juga dengan lingkungan kita. Jangan memaksakan diri. Sesuaikan dengan lingkungan kita, bagaimana agar itu berjalan menjadi harmonis. Bernilai dan berdaya jual untuk meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga. Itulah, ya. Jadi kita bersyukur kepada ibu kita ini, ibu Kartini. Terima kasih. Jadi beliau itu wanita Indonesia yang memang walaupun lahir dari golongan Ningrat, tapi tetap sederhana. Panutan bagi kita semua untuk semantiasa ingat akan kewajiban kita sebagai anak, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai teman. Tapi kita bersyukur, kita masih diberikan kesempatan punya ruang dan waktu dalam mengembangkan kompetensi diri kita untuk mendukung ekonomi keluarga tentunya. Jadilah wanita yang sehat, just money, juga sehat dan rohani. Demikian mungkin yang sedikit saya bisa sharing kepada teman-teman, kepada adik-adik semuanya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau hal-hal yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Selamat hari Kartini untuk semua. Tetap semangat. Salam sehat untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum Wr Wb. Namun Mudayo. Sekali lagi salam sehat dan tetap semangat. Salam sehat, Bu Chao. Senang sekali mendengarkan pemaparannya. Jadi kita menjadi tergugah lagi, menjadi semangat lagi dan seperti apa yang disampaikan oleh Bu Chao bahwa kita harus menjadi sinar bagi keluarga kita masing-masing. Apapun tantangannya, walaupun dipecat lah, omset menurun kan begitu ya Bu Chao ya. Kalau UMKM kan gitu aja permasalahannya. Semangat Kartini ini selalu menggelora dan kita berharap para wanita-wanita tangguh Indonesia memiliki semangat Kartini yang juga kuat bergelora dalam tubuhnya dan mari kita bangkit bersama-sama menghadapi segala persoalan yang terjadi di era pandemi ini. Tapi selalu ingat, bagaimana menjadi seorang yang berkompeten? Nah, itu harus kita selalu memegang skill, knowledge, dan yang paling utama adalah attitude. Jangan pernah khawatir, kata Bu Chao. Bu Chao selalu memberi semangat ini ya. Don't worry, be happy. Baik, terima kasih Bu Chao atas memparannya. Nanti di sesi terakhir baru kita akan buka sesi tanya-jawab. Sekarang kita akan lanjut ke sesi kedua di mana seorang narasumbernya ini ibu cantik sekali ya. Mungkin belum menjadi ibu, masih muda. Ya, saya ngefans sama beliau soalnya. Jadi, ibu Niputu Putri Ayu Wijayanti Eskom MM. Beliau adalah seorang dosen dan pabrik relation juga di Stikom Bali. Produser Stikomers TV, konten kreator, freelance MC, dan voice officer. Ini profesi, ini kayaknya profesi-profesi yang terkait-kait dengan dengan dunia maya, dengan IT, dengan sepertinya kita harus belajar banyak nih. Dari seorang ibu Niputu Putri Ayu Wijayanti Eskom MM di mana beliau akan membawakan narasumber kita kali ini, yang akan membawakan topik perempuan dan dunia maya. Wah, seru ini ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan ibu narasumber untuk pemaparan materi. Terima kasih banyak ibu Eka atas kebutuhan dan terkai yang luar biasa pada pagi hari ini. Selamat pagi, minta ibu peserta webinar dari LGBT Pursi Klavisya Emas yang sungguh luar biasa semangatnya. Akhirnya kita bisa bergabung secara daring pada pagi hari ini, melalui rumsum. Senang sekali di hari Kartini ini, kita bisa sama-sama sharing, membagikan energi yang positif untuk kita semua. Tentunya di hari yang bermakna untuk para wanita Indonesia, di mana ini mungkin menjadi salah satu hari, titik balik di mana kita sedikit harus sadar lagi dari segala, apapun aktivitas kita, maupun tantangan kita. Jadi kita nggak boleh. Kalau saya kemarin sempat belajar, ikut webinar juga, bareng seorang psikolog. Jadi masalah itu kita nggak bisa sebutnya masalah, tapi sebutnya tantangan. Jadi kita bisa sedikit merefresh dari tantangan-tantangan harian, maupun setiap jam kita, kita gabung di sini di ajarah webinarnya LDP Pursi Klavisya Emas untuk dalam rangka merayakan atau celebrating bersama-sama hari Kartini untuk perempuan Indonesia. Yang terhormat untuk seluruh teman-teman rekan-rekan dari LDP Pursi Klavisya Emas, kemudian para naruh sumber yang berbahagia pada pagi hari ini dan sudah siap untuk sharing. Ada Bu Co yang tadi sudah share materi mengenai Kartini. Jadi saya dapat merefleksikan bagaimana sih menjadi Kartini yang sesungguhnya di era modern saat ini dan harapan saya semoga semua motivasi dari Bu Co bisa saya emban, kemudian saya terapkan di kehidupan saya. Ada juga Bu Iin yang akan sharing tentang UMKM dan juga kewirausahaan untuk kita semua. Jadi saling mengisi, saling lengkapi hari ini dan saya, izinkan saya sebelumnya memperkenalkan diri, tadi sudah diperkenalkan oleh Bu Eka juga. Saya adalah Putri Ayo Jinti, rekan-rekan bisa panggil saya Putri. Jadi hari ini saya akan membagikan akal sharing dengan tentang teman-teman semua dengan membawakan sebuah materi yang sudah saya susun, neringan saja materinya hanya untuk mengingatkan kembali kepada ibu-ibu semua yang ada di sini. Mungkin bisa di-share nanti untuk keluarga, anak, dan juga rekan-rekan terdekatnya mengenai perempuan dan dunia maya. Baik, saya mohon izin share screen dulu. Jadi ini dia perempuan dan dunia maya. Kalau dari gambar yang saya visualisasikan di judul saya, ini saya mengangkat berbagai macam tipe wanita sesuai dengan wanita-wanita Indonesia. Ada yang berkulit hitam, berkulit putih, ada yang berhijab dengan stylenya masing-masing dan gaya masing-masing. Jadilah, inilah keberagaman kita di Indonesia dan juga ketangguhan perempuan-perempuan Indonesia. Baik, ini perkenalan tentang saya. Tadi juga sudah dibacakan oleh Ibu Eka. Saya sehari-hari adalah seorang dosen. Weekend, kalau ada event atau ada job, saya beberapa kali juga sering MC. Dan belakangan, kalau misalnya banyak sih teman-teman saya yang mungkin kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya, ini juga mungkin bagus untuk Ibu-Ibu yang sedang mendengarkan webinar hari ini atau sharing. Jadi, peluang kerja content creator untuk putra-putri kita saat ini sangat-sangat baik dan sangat-sangat tinggi. Jadi, selama masa pandemi, saya aktif untuk mengisi voiceover di berbagai video, terutama video-video pemerintahan yang mana setiap kantor atau setiap lembaga kemarin wajib membuat video protokol kesehatan. Proses yang bisa di-share di grup WhatsApp, di sosial media, dan lain sebagainya. Nah, inilah salah satu kesempatan atau peluang kerja baru sebenarnya untuk kita semua bisa tekuni saat ini. Baik, mungkin saya sedikit bertanya dulu kepada Ibu-Ibu semuanya dan juga ada Bapak-Bapak di sini. Apa yang kita lakukan saat ini? Di tanggal 21 April tahun 2021, tanggalnya cantik ya, 21-21, ketika bangun tidur. Apakah langsung merapikan tempat tidur? Atau mungkin ngecek handphone, langsung megang handphone? Kalau saya sih, pastinya ngecek handphone dulu karena ngeliat alarm dulu, ngeliat jam dulu, baru kemudian tidak meninggalkan untuk tidak merapikan tempat tidur. Walaupun ada juga yang kadang-kadang Ibu-Ibu yang ah, udahlah, mau masak dulu nih, mau prepare dulu untuk anak, untuk suami, baru beresin tempat tidur, dan lain sebagainya. Jadi, ada banyak sekali aktivitas pagi, namun kalau misalnya kita berbicara tentang dunia maya, saya akan mengajak tempat Ibu-Ibu melihat perkembangan global digital growth kita pada tahun 2021. jadi ini adalah total populasi di dunia saat ini bertambah 81 milion, dan juga penggunanya juga bertambah setiap waktunya. Internet usernya juga bertambah, Indonesia ada di mana? Kira-kira Ibu-Ibu? Ada di South Eastern Asia, di sana. Ada 60% dari total populasinya adalah pengguna internet aktif. Jadi, kita pun yang sekarang tergabung via Zoom Meeting adalah pengguna internet aktif juga. Nah, ini sosial media platform yang paling digemari di seluruh dunia. Yang pertama adalah Facebook, kedua YouTube, yang ketiga WhatsApp. Tentunya, yang paling sering menjadi aplikasi chat favorit Ibu-Ibu, biasanya sama banjar, sama desa adat, sama keluarga, sama anak, sama istri, sama suaminya, pasti juga elak WhatsApp. Nah, itu favoritnya. Indonesia, bagaimana kabar di Indonesia? Ini total populasi di Indonesia, ada 274 juta. Kemudian, yang menggunakan internet, ada 202,6 juta. Dari populasinya, itu 73,7% dari total populasi masyarakat Indonesia ternyata adalah pengguna internet. Rata-rata, daily spend on media, rata-rata untuk penggunaan internet setiap harinya, bisa 8 jam 52 menit. Ini kata survei dari We Are Social. Jadi, nggak sengaja, atau nggak kerasa, scroll-scroll Instagram, scroll-scroll Facebook, di sang chat messenger, eh, ternyata, waktu untuk kita menghabiskan di social media, menggunakan handphone, dan lain sebagainya, sudah 8 jam, dalam waktu sehari. Ini untuk internet use-nya, app-nya yang paling terkenal di Indonesia ada WhatsApp, dan ini dia audience profilenya. Kira-kira yang menang sebagai pengguna social media di Indonesia, ternyata laki-laki, bukan perempuan. Nah, ini ada banyak pertimbangan, apakah beberapa perempuan menganggap social media kurang begitu penting, apalagi yang sudah berumur 30-an ke atas sudah menjadi ibu-ibu ya. Ada yang menganggap social media itu nggak penting, lebih penting kita sosialisasi langsung sama teman, sama tetangga, sama anak kita. Ada juga memang ibu-ibu yang bersemangat untuk segala sesuatunya di-share di social media. Mau habis makan, mau habis masak, bahkan sebelum makan pun bukan berdoa lagi, tapi share dulu nih di sosmed gitu, share dulu nih buat story nih gitu ya. Ada banyak pertimbangan, namun inilah angka yang bisa saya perhatikan kepada Bapak-Ibu, ini dari data dari VR sosial, jadi pengguna paling tinggi dan paling aktif itu ada di usia 25 hingga 34 tahun, yang mana masih dimenangkan oleh laki-laki ya, pria. Dan untuk social media platform yang paling senang digunakan di Indonesia adalah YouTube. Sampai saat ini kemudian di positifnya kedua ada WhatsApp dan juga Instagram. Nah, saya mau nanya sama ibu-ibu yang ada di sini, apa sih social media favorit ibu-ibu? Saya mau nanya sama Bucok mungkin yang akan di-sharing. Bucok, kira-kira setiap hari yang paling sering dibuka social media apa? Facebook. Facebook? Oke. Punya Instagram gak Bucok? Instagram ya. Instagram juga. Instagram ada, Facebook juga. Kenapa lagi sering muka Facebook? Karena generasi X yang agak udah tech ya, mungkin Facebook yang kita kenal awal ya itu dulu gitu. Jadi mungkin nanti meranahnya ke sana. Kalau anak-anak Melenia mungkin Instagram ya. Instagram, betul sekali. Betul sekali. Dan itu memang rata-rata, terima kasih Bucok atas jawabannya. Dan itu memang rata-rata alasan dari generasi X kenapa memilih Facebook sebagai platform yang paling mereka sukai. Karena memang pertemanan atau circle mereka sama-sama pakai Facebook juga. Jadi mereka berkumpul di sana, bersosialisasi di sana, bercukrama di sana, saling update, bertukar informasi, bertukar status terbaru, kabar terbaru di Facebook. Topik apa yang paling sering disukai di dunia maya? Ada banyak sekali topik mulai dari hobi, mulai dari berita-berita terkini dan lain-lain. Ada banyak sekali topik-topik yang bisa kita dapat di social media itu sendiri. Berapa lama waktu yang kalian habiskan atau Bapak-Ibu semua habiskan di dunia maya? Pasti siap bangun tidur, cek dulu kira-kira ada WhatsApp yang penting atau enggak. Kemudian melakukan aktivitas di seluruh aktivitas pun, kita sering mendapatkan WhatsApp dari depan kerja dari teman kita tanpa kita sadari banyak waktu yang telah kita habiskan di social media. Perempuan dan dunia maya, seperti gambar saya yang ada di presentasi saya, ada hitam dan putih. Jadi, ada plus minusnya. Seperti pisau bermata dua, ada bagian tajamnya, ada yang tidaknya. Begitu pula dunia maya, internet maupun social media yang ada di dalam dunia maya itu sendiri. ada positif dan juga ada negatifnya. Nah, ini dia kira-kira yang bisa CSKR dari dampak negatif penggunaan internet yang mungkin tanpa kita sadari ternyata kita juga sudah menjadi salah satu yang merasakan dampak negatif dari penggunaan internet. Yang pertama contohnya adalah kurangnya interaksi. Nah, ada kedengaran cukup ironis ya. Ketika kurangnya komunikasi, tatak muka ini disebut sebagai salah satu efek negatif dari penggunaan internet. Jadi, seharusnya internet itu kan bisa mendekatkan orang. Tapi, kenyataannya bahwa entah bagaimana banyak orang malah merasa lebih mudah untuk berkomunikasi melalui internet daripada dengan cara langsung bertatak muka. Kemudahan-kemudahan berkomunikasi ini yang ditawarkan sama internet saat ini tanpa sadari itu akan membuat kita lebih suka berdiskusi lewat sosial media, lewat dunia maya, dan sebagainya. Kemudian, ada gangguan kesehatan. Nah, kadang internet bisa memberikan solusi banyak hal. Bisa kita nyari tahu banyak hal, bisa kita dapetin resep-resep di sana kalau bagi ibu-ibu yang suka menggunakan internet atau suka cari jalan pintas lewat Google, cari ide masak, dan lain sebagainya. Tapi, tanpa kita sadari, ternyata internet juga bisa bikin kita gangguan kesehatan, diantaranya ke orang kreatif. Karena apa-apa, pasti kita larinya, buka Google aja, nanya sama Google aja. Bahkan, saat belajar online saat ini, Bapak, Ibu, terpas orang saya di rumah sih juga gitu ya, sering banget menghalalkan segala cara untuk jawaban anak-anak cari di Google aja, karena Google bisa menjawab segala pertanyaan. Pasti, Bu Eka senyum-senyum, pasti salah satunya Bu Eka yang memanfaatkan Google sebagai solusi, mencari jawaban anak-anak yang lagi UTS atau UAS. Karena memang seperti itulah kenyataannya sekarang. Nah, itu kadang membuat kurangnya kreatifitas kita generasi yang saat ini, apalagi untuk anak-anak kita. Lebih senang mereka ketik di Google, terus Google-nya juga bisa pakai voice note gitu ya, nggak ngetik gitu ya. Itu jalan cinta sekali. Nah, itu kadang-kadang bisa mempengaruhi kreatifitas kita. Tidak beda dulu dengan jaman generasi X maupun generasi milenial. Saya masih masuk milenial tahun 90-an dulu. Kalau nyari sesuatu itu harus buka buku. Jadi, masih ada usahanya. Kalau anak-anak sekarang, langsung aja buka Google ketik soalnya, langsung ada semua. Itu salah satu yang harus diwaspadai. Kemudian, mager. Aduh, ketika enak scroll TikTok, ketika enak scroll Facebook, ngeliatin kabar kita, ngeliatin kabar saudara kita, kita jadi mager. Disuruh orang tua lewat, eh, sapuin dong. Eh, tolong dong mama buat ini, buat itu. Aduh, ntar dulu, ntar dulu, lagi asik, lagi enak, main game juga. Itu salah satu yang nggak kita sadari, tapi kita juga akhirnya mengalami hal-hal seperti itu atau dampak-dampak negatif dari penggunaan internet. Kemudian, yang paling hangat adalah cyberbullying. Nah, cyberbullying ini istilahnya untuk menggabarkan intimidasi menggunakan internet. Ya, jadi, ngata-ngatain teman, suka mengomentari hidup seseorang, kemudian, berkata-kata atau berkomentar yang negatif di kolom komentar teman kita, kerabat kita, maupun musuh atau pesaing kita. Nah, itu termasuk cyberbullying. Jadi, para korban mungkin biasanya merasa terhina, malu, bahkan ada sampai depresi. Bapak-Ibu. Kemudian, ada korupsi moral. Nah, korupsi moral ini seperti apa? Nah, ini hal yang harus cukup diwaspadai oleh kita semua, oleh Bapak-Ibu, maupun anak-anak kita di rumah. Ada banyak hal dari internet yang bisa membuat seseorang mengakibatkan korupsi moral dalam dirinya. Nah, misalnya, situs web hitam atau situs-situs yang terlarang, situs porno, misalnya, dan lain sebagainya, yang sebenarnya tidak layak diakses atau belum pantas diakses oleh anak di bawah umur. Seperti itu. Yang bisa mengakibatkan korupsi moral ke depannya dan terbawa sampai besar. Kemudian, kita next lagi. Nah, jangan asal upload foto selfie di social media. Nah, ini ada, boleh mengunggahnya di internet, namun ada beberapa hal yang perlu Bapak-Ibu perhatikan. Hati-hati menggunakan internet bukan berarti dengan adanya sosial media, dengan adanya internet tanpa batas dimanapun dan kapanpun terbatas jam, waktu, dan lokasi. Kita bisa mengunggah apa saja. Hati-hati. Yang pertama, hindari selfie dengan pose yang surga. Jadi, pakailah baju yang cukup pantas untuk dilihat orang banyak. Kemudian, jangan sampai mengupload dengan baju-baju minim yang dapat membahayakan atau merugikan diri kita sendiri. Terus, perhatikan sekitar. Jadi, bukan berarti kita selfie, handphone kita, terus kita bebas selfie di mana saja. Hati-hati selfie di depan rumah, hati-hati selfie di kamar. Jadi, secara tidak sengaja kita mempertontonkan isi kamar kita, kita mempertontonkan di mana alamat kita, rumah kita, dan sebagainya. Hati-hati dan perhatikan sekitar. Siapa yang akan melihat? Ada banyak sekali yang akan melihat postingan kita di sosial media. Jadi, hati-hati karena apapun yang kita sudah share di sosial media, belum tentu itu bisa dihapus. Kenapa saya bilang belum tentu bisa dihapus? Karena bisa saja 2 detik sudah terupload, orang-orang sudah keburu screenshot konten kita yang kurang pantas tersebut. Dan nantinya itu akan merusak citra diri atau nama baik kita. Jadi, hati-hati. Walaupun kita sendiri bisa nge-delete konten atau nge-delete postingan dari akun kita. Terus, yang paling penting adalah awasi foto selfie pada anak-anak. Kadang, ada banyak sekali anak-anak yang sudah punya sosial media di bawah umur. Kalau di Instagram, setelah upaya, untuk kebijakannya adalah untuk anak berusia 13 tahun ke atas. Hati-hati untuk Bapak Ibu di rumah, untuk anaknya yang mungkin sudah punya sosial media yang usianya di bawah 13 tahun, perlu ada pendampingan. perlu ada pengecekan sekali-sekali dari Bapak Ibu dan juga perlu ada pengawasan dalam penggunaan dari sosial media itu sendiri apapun konten yang mereka upload seperti itu. Waspada cyberbullying seperti yang saya poporkan tadi jadi teknologi itu bagai pisau bermata dua dapat menjadi sisi negatif maupun positif. Sisi negatifnya dapat menjadikan alat kelecehan atau merendahkan seseorang. Cyberbullying ini banyak memanfaatkan sosial media untuk memganggu mempermalukan dan juga mengintimidasi. Ada berapa kasus ada sampai bunuh diri. Sering kita dengar artis-artis Korea bunuh diri karena komentar dari netizen dari fansnya sendiri yang menjatuhkan seperti itu. Ini adalah salah satu contoh dari cyberbullying yang mungkin kita alangi. Kalau misalnya iseng-isengaja kita sudah kenal sama orang tersebut dan lain-lain bercanda itu oke tapi kadang kita enggak tahu juga kalau kita niatnya bercanda yang namanya sosial media kita enggak bisa lihat wajah mereka secara langsung kita enggak bisa lihat mereka lagi ada masalah apa problem apa di rumah mereka hati-hati juga dalam berkomentar maupun memposting apapun di sosial media. Nah kalau misalnya ada di sekitar bapak ibu anak-anak ataupun rekan-rekannya ataupun keluarga terdekatnya yang pernah mendapatkan cyberbullying di dunia malanya ini ada beberapa tanda-tandanya yang mungkin secara kasat mata bisa kita lihat yang pertama emosi bisa berubah drastis setelah menggunakan internet mungkin kadang-kadang dia terlalu menggebu-gebu atau kadang-kadang dia malah takut lihat handphonenya sudah diberikan fasilitas orang orang tuanya kok tiba-tiba malah takut pakai handphonenya terus yang kedua menarik diri dari pergaulan kita enggak tahu ternyata di grup whatsapp teman-teman satu kelasnya anak kita malah menjadi korban bully dan sebagainya yang perlu adanya komunikasi antara orang tua dan juga anak di sana kemudian nilai sekolahnya menurun merasa tidak puas dengan lingkungannya dan yang terakhir adalah menunjukkan tanda depresi yang tidak biasa terlalu menutup diri berubah sikapnya tidak ingin bercerita dan sebagainya itu sudah perlu diawasi lebih lanjut dan bisa menjadi tanda-tanda mereka siapa tahu menjadi korban bully seperti itu cyberbullying nah untuk merespon cyberbullying di social media atau dunia maya caranya sangat mudah ada beberapa cara awal atau langkah awal kalau misalnya kita merasa terganggu dengan orang-orang yang membuli kita kita merasa terganggu dengan orang-orang yang mencumoh kita lewat komentarnya maupun apapun postingannya yang menyangkutkan kita jadi kita bisa screenshot simpan atau cetak bukti dari cyberbullying tersebut kita bisa cetak atau screenshot kata-katanya komentarnya kemudian identifikasikan pelakunya ajikan keluhannya di facebook di instagram di social media semuanya sudah punya fitur help disana bisa kita konsultasikan dengan customer specialist terkait nah kalau misalnya kita kenal sama pelakunya kita bisa ajak bicara minta pelakunya untuk menghentikan aksinya secara baik-baik terus kalau misalnya ini antar anak cyberbullying antar anak lewat grup whatsapp chat di whatsapp di instagram maupun di facebook kita bisa hubungi orang tua dari pelaku kita bisa ceritakan sampai terjadi kita juga bisa konsultasikan dengan pihak sekolah dan bapak ibu jika memang bapak ibu sendiri yang mengalami cyberbullying jika sudah sangat-sangat mengarah ketidak kekerasan pemerasan atau seksual jadi segera hubungi kepolisian atau pihak berwajib seperti itu jadi kalau misalnya kita dapat bullying lebih baik kita jangan merespon kalau kita dapat komentar yang negatif atau komentar yang cukup pedas dari netizen atau followers kita bagusnya jangan direspon kemudian jangan bahas aksi pelaku dengan hal serupa dengan yang pelaku lakukan terhadap kita lebih baik kita screenshot diam dan kita pikir matang-matang atau cari orang terdekat yang sekiranya mengerti atau lebih dewasa dari kita kemudian adukan pada orang yang percaya simpan semua bukti jadilah teman jangan hanya diam jika kita tahu teman kita sudah terkena cyberbullying atau bullying lewat social media segera berikan bantuan karena paling tidak kita bisa menjadi teman sharing untuk mereka nah setelah kita membicarakan beberapa tentang negatif dari internet ternyata internet juga baik kok jadi seperti dua sisi mata pisau tadi ada sisi negatif dan juga positifnya yang pertama internet bisa untuk mencari informasi pendukung apapun itu aktivitas kita misalnya kita mau olahraga bosen cuman lari-lari di sekitar komplek rumah aja buka youtube terus lihat tutorial cara mengecilkan lengan paha betis dan lain-lain pasti ibu-ibu pernah nyoba terus ada senam juga berbagai masan senam ada zumba juga dan lain-lain sebagainya jadi internet positifnya kita bisa mencari informasi sebanyak mungkin untuk kita kemudian ada membentuk komunitas nah di internet sendiri sudah banyak sekali komunitas-komunitas yang terbentuk bapak ibu kalau misalnya bapak ibu termasuk sociopreneur nah yang pencinta gerakan-gerakan sosial aksi-aksi sosial boleh dicari di internet boleh dicari komunitasnya di instagram ada kalau dari bali ada we are class hero untuk para relawan-relawan sampah biasanya mereka keliling-keliling di seputar pantai yang ada di Bali setiap weekend nah disana juga bagus untuk kita membentuk komunitas dengan mengunfaatkan dunia maya aktif kegiatan sosial misalnya ada kegiatan sosial penggalangan dana secara online dan lain-lain sebagainya ya gitu bagus untuk kita dan kita bisa cari di internet atau dunia maya kemudian bisa juga untuk pengembangan hobi apapun hobi kita sekarang kita bisa kembangkan lewat dunia maya bukan hanya lewat private online live online lewat webinar kita bisa baca artikel disana kita bisa lihat video-video tutorialnya ada di youtube ada di instagram semuanya sudah ada di dunia maya dan yang terakhir yang paling penting dan rilip sekali dengan permasalahan saat ini untuk kita semua yaitu untuk berbisnis gak jarang atau sering banget setelah masa pandemi masuk di masa pandemi tiba-tiba semua teman-teman mengupayakan berbagai cara untuk bisa tetap apa ya konsisten dan juga tetap tough tetap kuat menghadapi atau melawan masa pandemi ini tiba-tiba banyak yang berjualan dan lain sebagainya lewat dunia maya kita bisa mengoptimalkan hal itu daripada kita harus sewa ruko buka lapak menghabiskan modal yang cukup besar nah dengan modal smartphone aja tinggal foto upload di dunia maya itulah cara yang paling simpel jadi salah satu dampak positif atau hal positif yang bisa kita ambil dari adanya dunia maya adalah kita bisa aktif berbisnis kalau yang gak punya modal gimana kalau yang gak punya modal kita bisa jadi reseller sekarang e-commerce sudah menyediakan fitur-fitur reseller kalau di Shopee di Tokopedia saya rasa itu sudah ada fitur resellernya jadi kita bisa mengambil barang dari produsen atau retail besar kemudian menjadikan diri kita sebagai resellernya caranya gampang tinggal upload saja foto-foto produk dari mereka dan atas namakan produk-produk tersebut sebagai brand kita lalu lalu nanti di sana kita bisa membuat transaksi bersama dengan e-commerce nah ini ada beberapa sedikit lima aturan gaul di social media yang pertama pasang profil secukupnya kemudian waspada mengadakan pertemuan langsung sering misalnya kita baru kenalan sama orang-orang di social media terus ada beberapa di antara mereka eh kenalan yuk eh ketemu bareng yuk eh makan bareng yuk hati-hati apalagi perempuan nah ini titiknya agak dikutip sedikit apalagi perempuan jadi kalau misalnya bapak ibu atau rekan-rekan disini ada yang seenggaknya bisa kenal sama seseorang atau orang baru di social media hati-hati kalau misalnya mau kenalan mau ketemu langsung sebaiknya jangan sendiri ajak teman dan lain sebagainya kemudian ketemunya di tempat yang ramai dan memang kalian tahu bukan di tempat asing dan juga sendiri terus jangan memajang foto yang kurang pantas jadi lebih selektif lagi memilih foto-foto yang akan di upload kira-kira sopan gak kira-kira berpengaruh gak kalau misalnya selfie ada keluarga kita di belakang kita ada orang-orang asing di belakang kita kita juga harus tahu kira-kira mereka mau masuk di tangkapan atau jepretan foto saya gak dan lain sebagainya karena itu juga menyangkut tentang privasi kemudian selektif memilih pertemanan jangan semua orang yang memfollow kita jangan semua orang yang add kita di confirm jadi kita bisa selektif kita sebenarnya berhak untuk memilih pertemanan di sosial media kalau emang kenal orangnya juga sama-sama menginspirasi kita lihat profilnya dan sebagainya silahkan di follow di follow back atau di add atau di confirm tapi kita juga punya pilihan untuk memprivate akun-akun sosial media kita jadi sebelum kita terima atau sebelum kita accept pertemanannya mereka gak bakal tahu apa isi akun kita kemudian ingatlah bahwa yang ditulis akan dibaca oleh orang banyak apa yang sudah terupload di sosial media walaupun kita hapus itu tidak akan sepenuhnya terhapus karena kita gak tahu sudah beberapa detik terupload ada berapa orang atau berapa ribu orang yang sudah men-screenshot postingan kita jadi hati-hati jaga privasi dan juga jaga akun sosial media kita sebaik bikin karena sekarang banyak banget belakangan ada whatsappnya yang diretas sama hacker bukan lagi sosial media aja tapi whatsappnya yang diretas kemudian menimbulkan keresahan dengan menge-chat teman-teman terdekat kita kemudian meminjam uang dan sebagainya nah itu hati-hati sekali dalam menjaga sosial media akun kita ada yang bangga lulus kuliah upload di instagram ada yang seneng dapat profit 5 juta upload di instagram ada yang bahagia makan CSC upload di instagram ada yang puas bisa beli mobil bekas upload di instagram ada yang seneng pagi-pagi tadi kartini-kartini bali makan jajah bali sambil ngopi di kantornya upload di instagram gitu ya jadi apapun kebahagiaan dan kepuasan orang lain jangan rusak dengan berkomentar ah gitu doang dipamerin norak deh gitu ya tolong jangan dirusak ya setiap orang punya kepuasan masing-masing setiap orang punya kebahagiaan yang masing-masing karena setiap orang punya standar kebahagiaan masing-masing dan mereka punya hak untuk menikmati kebahagiaan itu nah setiap hari kita punya pilihan ya jadi ada pilihan mau berpikir pesimis atau berpikir optimis mendengarkan musik atau mendengarkan podcast di social media atau dunia maya di internet di youtube ya menonton hiburan atau mengedukasi diri lewat webinar webinar gratis seperti ini dan juga webinar-webinar lainnya yang diadakan oleh LDP Bustiklat Emas kemudian mau menunda pekerjaan atau mau action sekarang gitu ya mau menunda sekarang atau kebebelan nanti menghabiskan uang atau menginvestasikan uangnya karena membeli emas juga termasuk menginvestasikan uang ya Bu Eka ya walaupun kita cewek-cewek suka belanja tapi investasi itu penting juga fast food atau real food nah mau makan jump food apa makan yang sehat tanpa minyak ya gitu misalnya ya dan masaknya diolah di rumah masak-masakan mama masak-masakan ibu masak-masakan orang-orang tua ya mau bermalas-malasan atau berolah-olah itu adalah pilihan kita semua setiap harinya dan yang terakhir selamat hari Kartini untuk kita semua ada satu kutipan yang saya ambil dari R.A. Kartini dari Rajen Aden Kartini ada banyak emansipasi wanita bukanlah untuk persamaan derajat emansipasi adalah pembungkian diri yang seimbang antara raga yang tangguh namun hati senantiasa patuh emansipasi ada penerimaan penerimaan diri bahwa setiap tempat ada empu yang dikodratkan dan dipantaskan tepuk tangan online dulu buat Rajen Raden Aden Kartini yang sudah menginspirasi kita semua dan juga memberikan kita banyak sekali petuah-petuah dan percontohan hidup yang tangguh sebagai seorang wanita dan akhir dari saya setiap hari adalah kesempatan selalu bersiap dan usahakan yang terbaik salam dari saya Mbak Putri Ayu Jayanti terima kasih selamat pagi terima kasih Mbak Putri wah seru sekali ini saya jadi mohon Pak Setri dianggit dulu sebentar terima kasih terima kasih Mbak Putri saya jadi tidak pernah selfie di depan rumah nih kalau di depan ini hobi mungkin ya jadi sekalian kita berpromosi ya nah kebetulan di sini ada beberapa hal yang sangat mendasar sekali yang kami tangkap dari pemaparan Mbak Putri dimana mengingat media sosial sekarang ini menjadi bagian dari kehidupan dimana internet bisa menjadi sisi negatif dan sisi positif juga berapa waktu yang kita habiskan untuk bermedia sosial berapa yang kita habiskan waktu berinternet kalau di generasi X mungkin sudah berkurang ya Bapak Ibu ya tapi kalau generasi milenial dan anak-anak kita saat ini apalagi menjelang era society 5.0 itu betul-betul sekali internet sangat memegang peranan penting untuk itulah menjadikan alasan bagi lembaga dikelap profesi LDP Pusiklah Indonesia emas untuk membuka kelas yang terhadap dengan hal tersebut dimana kelas-kelas ini sendiri akan menjadi materi memberikan materi pemaparan tentang bagaimana kita bisa memiliki profesi kompetensi yang terkait dengan jaman milenial seperti ini yaitu kelas youtuber kelas game developer kelas content creator nah ini nanti seperti Mbak Putri ini ya ini ya dan satu lagi webinarnya iya iya melihat content creator ini ya content creator ini memanfaatkan waktu luang menjadi sebuah profesi tentu itu seperti kata-kata tadi saya kutip setiap hari kita punya pilihan jadi kita harus memilih menghabiskan waktu dan menghabiskan uang kita untuk hal lain atau investasi waktu dan investasi uang kita untuk hal-hal yang berguna bagi kedepannya di jaman yang berkembang seperti sekarang ini terima kasih Mbak Putri pemaparannya termasuk cyberbullying itu termasuk cyberbullying ya betul 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 bagi ibu-ibu bapak-bapak yang ada di sini sekarang harus sangat diperhatikan ya dan sudah bisa menjadi solusi bagaimana apabila terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di media sosial kita tadi Mbak Putri sudah menjelaskan dengan baik ibu ada yang menarik nih ibu ada yang menarik nih iya gimana salah satu pesertanya juga ada yang bernama Kartini wah selamat pagi ya saya ngintip dari tadi ini tadi tayang ini videonya terlihat Mbak Kartini sekarang mungkin sedang ini ya menarik sekali ini namanya saya tebak-tebak berhadiah dari tadi jangan-jangan bilang tahunnya hari ini jangan-jangan tahunnya hari ini ya nanti kita tunggu wajahnya sesi tanya-jawab ya tapi tidak buling ya Mbak Putri ya berkenalan dengan Kartini baik kita selanjutnya kita akan melanjutkan ke sesi ketiga untuk saya tanya-jawab nanti di belakang ya seperti tadi ibu Cokwit sudah menjelaskan tentang Kartini berkompetensi bagaimana kita harus juga memiliki etitude yang baik menjadi seorang wanita yang beretitude itulah wanita tangguh Kartini Indonesia kemudian Mbak Putri juga memaparkan sedikit tentang skill ya bahwa ternyata juga content creator itu adalah sebuah profesi tapi kita harus tetap bisa menjaga beberapa hal lainnya termasuk juga perkembangan internet karena saat ini ya tanpa buli dan sebagainya nah sekarang kita akan belajar pengetahuan tentang bagaimana kita memetakkan ide bisnis kita dengan bisnis model kanvas ya mungkin bisa di share screennya untuk narasumber kali ini ya karena dalam konsep kita kali ini kita tidak hanya bicara tentang ilmu pengetahuan bagaimana kita juga bicara tentang attitude tapi tidak bicara hanya dengan skill tapi seorang wanita tidak harus seorang wanita ada beberapa profesi di dalamnya yaitu sebagai ibu rumah tangga sebagai istri dan ada juga sebagai profesi dalam pekerjaan masing-masing sesuai dengan kompetensinya dan satu lagi adalah seorang pebisnis disini kami juga membuka materi tentang hal tersebut bagaimana kita bisa berbisnis di era pandemi dengan memetakkan ide bisnis dengan metode model kanvas narasumbernya adalah ibu neputu widantari swandana STMM dia lulusan S1 teknik industri institut teknologi 10 November ITS Surabaya jurusan manajemen marketing dan S2 manajemen marketing universitas sudayana manajemen marketing universitas sudayana itu jurusan S2 profesi saat ini adalah sebagai dosen manajemen distiki Indonesia dimana beliau mengajar kewirausahaan manajemen pemasaran pengantar manajemen bisnis interpersonal skill dan yang paling utama adalah beliau juga dosen kewirausahaan tanpa berlama-lama saya sudah tidak sabaran juga tentang bisnis model canvas saya ingat sekali dulu pada saat ikut kompetensi satu kompetensi tingkat nasional sebelum kompetensi itu kita betul-betul diajarkan tentang bisnis model canvas dan disana saya saya betul-betul belajar memetakkan tentang SWOT analisisnya juga dan disini luar biasa sekali saya ingin belajar banyak dari Ibu saya sudah tidak sabaran untuk waktu dan tempat silakan narasumber saya persilahkan oke selamat pagi semuanya semangat masih semangat saya sebagai narasumber terakhir terima kasih kepada LDP sudah mengundang saya untuk menjadi narasumber sharing kepada teman-teman rekan-rekan semua kemudian selamat pagi juga kepada narasumber kita senior saya nih Ibu Co beliau sangat luar biasa ini benar-benar sosok arti dari mukanya saja lembut kemudian narasumber kita kedua Ibu Cantik Ibu Putri dengan banyak sekali kegiatannya konten kreator youtuber yang lagi digemari oleh para anak muda dan anak-anak saya terutama pengen jadi coding kemudian jadi youtuber nanti pekerjaan akan diambil alih oleh robot jadi apa ya pekerjaan yang bisa dipakai untuk bisa survive untuk di masa yang akan datang itu anak-anak kita sudah berpikir ke depannya seperti itu jadi kita sebagai orang tua mungkin bisa mendukung mereka untuk bisa menjadi seseorang ya pebisnis untuk di masa depannya oke untuk selanjutnya saya akan mencoba sharing tentang bagaimana memakai ide bisnis dalam bisnis model kanvas mungkin teman-teman atau rekan-rekan atau bapak-ibu ada yang tahu tentang bisnis kanvas ada yang tahu enggak bentar saya sambil sharing oke ada yang tahu tentang bisnis model kanvas belum ada ya oke saya perkenalkan diri saya dulu nama saya Niputu Widantari Suandana Serjana Teknik MM jadi dulu saya sekolah teknik di ITS kemudian pada tahun 2011 saya itu mengajar di STIKI jadi sekolah tinggi ilmu komputer di Bali kebetulan itu tercebur jadi awalnya saya sebagai salah satu undangan tamu untuk berbicara mengenai bagaimana suatu usaha bisa dimulai dari hal yang kecil kemudian pada saat itu saya ditawarkan untuk mengajar sebagai dosen di STIKI tepatnya sebagai praktisi nah kemudian saya berusaha untuk bisa melihat oh ternyata saya juga bisa mengajar gitu ya bisa sharing kepada teman-teman rekan-rekan di kampus STIKI tersebut kemudian dengan berjalannya waktu saya mengambil kuliah di Universitas Sudayana kebetulan kalau dilihat dari jurusan saya yang pertama teknik industri tidak nyambung dengan manajemen tetapi saya melihat bahwa semakin ke depan itu marketing sangat dibutuhkan jadi saya mengambil S2-nya di bidang marketing nah sekarang working experience saya banyak sekali kebetulan dulu saya bergelut semuanya di bagian sales dan marketing dan itu jadi salah satu hobi ya apa-apa dijual apa-apa dijual gitu ya nah ini menjadi suatu passion saya ketika melihat bahwa sesuatu itu bisa dibikin lebih kreatif atau sesuatu itu bisa dibuat menjadi penghasilan buat kita itu sangat luar biasa jadi saya sering sharing sama teman-teman kemudian bisa melihat dari sisi bagaimana kita bisa membuat sesuatu bisnis yang lebih menarik profesi saya sekarang adalah dosen manajemen di kampus Tiki jadi jangan salah mungkin Bu Putri juga dosen jadi setiap sekolah tinggi walaupun itu teknik ya dan komputer mereka wajib untuk mengambil mata kuliah kewirausahaan atau pemasaran karena diharapkan menjadi teknopener jadi bagaimana anak-anak muda bisa membuat suatu lapangan pekerjaan tidak hanya bekerja pada suatu institusi atau organisasi tapi berusaha untuk bisa pekerjaan jadi dengan membuka lapangan pekerjaan pun mereka memiliki kebebasan waktu dan penghasilan yang lebih itu yang sekarang sering sekali diidam-idamkan oleh mahasiswa saat ini tetapi mereka belum tahu bagaimana step untuk menjalankannya kemudian organisasi yang saya geluti sekarang kebetulan saya berada di Rotary jadi kegiatan sosial dunia kebetulan dulu saya pernah apa pertukaran juga ke luar negeri sebagai anak muda yang berprofesi jadi waktu itu negara yang saya kunjungi yaitu Brazil jadi kami pertukaran exchange antara Indonesia dan Brazil itu luar biasa sekali saya banyak sekali belajar dari bagaimana di negara lain seperti itu bagaimana negara kita nah itu banyak yang saya lihat dari pengalaman pengalaman tersebut dan kemudian saya menjadi pengurus salah satu kopasi perempuan yaitu perempuan katrisma yang mungkin sama dengan ibu moderator oke untuk singkat waktu saya akan mencoba untuk memaparkan nah sekarang perempuan berwirausaha dengan adanya teknologi itu membuka kesempatan bagi perempuan jadi seperti ibu putri sampaikan tadi itu bahwa baru bangun apa yang dicek pasti semuanya handphone kalau dulu kalau kita baru bangun mungkin langsung lari cuci muka gitu kan nah ini baru bangun mana handphone ku ya mana handphone ku pasti kayak begitu ya apa yang dicek pertama biasanya message seperti itu nah ini menjadi kebiasaan dimana yang dulunya kita kalau baru bangun bikin teh habis itu ngambil jajan ngambil koran baru baca dan baru tau berita tetapi sekarang di dunia teknologi yang tangani kita bisa melihat seluruh dunia apapun beritanya dalam jenggaman tangan kita nah itu semua kita bawa entah itu berita yang ada dimanapun tanpa kita harus memilih koran yang mana yang harus kita baca nah itu apa namanya yang menjadi kesempatan terbuka luas buat semua terutama perempuan saat ini nah dengan adanya teknologi ini memberikan kemudahan bagi perempuan untuk mendapatkan informasi jadi perempuan yang dulu seperti yang di pernah disampaikan bahwa Kartini ibu kita Kartini itu sekolah selama 12 tahun dan kemudian tidak bisa bersekolah lagi karena zaman feudal dulu tidak mengizinkan para wanita untuk sekolah tetapi beliau bisa membaca koran berita dari rumah sendiri dengan kukungan yang tidak boleh keluar itu ibu Kartini tahu bagaimana dunia luar itu melalui media cetak nah kita sebagai perempuan saat ini di zaman modern ini tentunya sangat berkesempatan yang lebih luas lagi sebenarnya bagaimana kita bisa beradaptasi dan bagaimana kita bisa menjadi panutan walaupun kita ini wanita tapi kita menjadi panutan dan bisa memberikan suatu apa namanya pekerjaan atau membuka suatu lapangan pekerjaan bagi sesama kita juga nah woman itu menurut saya perempuan itu adalah bisa mengerjakan apapun karena seperti yang kita ketahui bahwa wanita atau perempuan itu juga menjadi ibu kemudian menjadi apa namanya ayah atau menjadi teman kemudian menjadi sahabat bagi semua teman atau anak ataupun suaminya oke motivasi yang mendorong perempuan berwirausaha setelah saya lihat adalah fleksibilitas dalam pekerjaan kenapa ketika kita bekerja nine to five nine to five ke ofis itu keterbatasan waktu untuk menjaga apalagi yang sudah punya anak untuk menjaga anak di rumah itu sangat kurang jadi kita biasanya membiarkan anak kita dijaga atau di apa namanya didik oleh neneknya atau oleh neninya seperti itu jadi keterbatasan waktu kita itu sangat sedikit terutama bagi ibu-ibu atau perempuan-perempuan yang mempunyai karir yang luar biasa waktu itu menjadi suatu hal yang sangat mahal kemudian mengapa perempuan itu berusaha untuk bagaimana aku bisa berwirausaha ya itu salah satu pengalaman saya juga ketika saya bekerja di suatu perusahaan retail apa baju yaitu internasional dimana sama sekali waktu itu tidak ada buat saya untuk bisa bersama dengan keluarga biasanya secara waktu ya biasanya kita kerja jam 9 pulang jam 6 tetapi itu kadang-kadang molor bisa sampai jam 9 ketika pulang anak-anak sudah tidur dan besoknya kita melakukan aktivitas yang sangat sedikit sekali dengan anak-anak kita nah itu menjadikan satu hal yang membuat para wanita berusaha untuk bagaimana ya caranya kita bisa mempunyai waktu dan fleksibel bekerja walaupun ada anak di rumah apalagi zaman daring sekarang kita bisa bekerja melalui apa namanya daring di depan laptop kita bisa melakukan penjualan seperti yang disampaikan oleh Bu Putri melalui menjadi reseller atau dropshipper itu sangat luar biasa sebenarnya nah itu salah satu pilihan kenapa wanita pengen berwirausaha seperti yang saya lihat dari apa namanya keterangan bahwa perempuan itu berdasarkan riset Google itu menunjukkan bahwa di Indonesia perempuan yang ingin berwirausaha di Indonesia itu sangat tinggi dibandingkan di 12 negara yaitu dibandingkan dengan negara Korea kalau di Asia Vietnam Malaysia itu di Indonesia kans untuk para perempuan untuk memiliki suatu usaha itu sangat tinggi sekali dan sangat besar dan semakin berkembangnya waktu semakin pesat sekitar 64,5% itu UMKM itu dijalankan oleh perempuan luar biasa ya tepuk tangan buat para perempuan ya apalagi yang sudah menjalankan apa namanya bisnis UMKM nah itu dengan berjalannya waktu itu semakin belajar para perempuan semakin mendapatkan banyak informasi mereka berusaha dan mungkin itu ya kelebihannya mempunyai akal yang luar biasa untuk mendapatkan bagaimana ya caranya biar aku bisa menyelesaikan ini bagaimana ya aku bisa mendapatkan uang dengan cara yang lebih positif nah itu yang terjadi kemudian financial freedom tentunya kalau para ibu-ibu maka apa istilahnya mau beli bedak aja papa minta dong uang untuk beli bedakan tentunya enggak jadi berusaha untuk mempunyai uang berbelanja seperti apa namanya keinginannya sendiri dengan menyisihkan uang dari penghasilannya itu biasanya para wanita berusaha tentunya ingin mempercantik diri atau biasanya kalau wanita itu lebih suka berbelanja ya disitu tingkat kepuasannya padahal itu enggak diperluin gitu ya tapi baru merdiskon aduh kayaknya asik juga tangannya langsung lancar deh ngambil apa istilahnya barang-barang yang lagi diskon kemudian bekerja mandiri bekerja mandiri itu maksudnya adalah bagaimana mencoba untuk bekerja tanpa adanya tekanan dari pihak lain terutama misalnya kalau kita di kantor ada masih ada bos kemudian masih ada target yang ditentukan oleh perusahaan kemudian adanya tekanan dari apa namanya staff dan sebagainya tapi dengan bekerja mandiri memang ada positif gratisnya tapi dengan bekerja mandiri kita bisa mengatur bagaimana caranya kita mendapatkan penghasilan yang menurut kita cukup untuk kita dan bagaimana cara the way-nya kita untuk mencapainya itu kita bisa bekerja dengan mandiri dengan memflot apa yang harus kita jalankan untuk menghasilkan visinya kita tersebut kemudian ada kemampuan mengambil risiko jadi kalau saya lihat wanita ini kadang-kadang cukup tangguh ya ketika melakukan sesuatu pasti risikonya itu sudah oh kalau risikonya gede nih apalagi untuk anak-anak kayaknya dijalanin aja pokoknya ditabrak aja temboknya yang penting bisa mencapai satu tujuan kemudian salah satunya itu adalah status sosial ketika para wanita itu mendapatkan status sosial terutama ketika dia berwirausaha tentunya membuat dia menjadi lebih percaya diri nah itu yang memberikan apa namanya kenapa para wanita berusaha untuk mempunyai suatu apa namanya bisnis atau berusaha untuk menjadi suatu wirausaha sebelum saya menuju ke bisnis model kanvas nah disini saya akan memaparkan sedikit apa sih namanya bagaimana sih bisnis model kanvas itu kenapa harus menggunakan bisnis model kanvas nah itu saya akan menjelaskan sedikit apa namanya pengertiannya dan bagaimana tapi nanti lebih detailnya ini membutuhkan waktu yang cukup lama sebenarnya tapi nanti akan LDP mungkin akan mempersiapkan workshopnya bagaimana untuk bisa menjalankan membuat suatu apa namanya pemetaan dalam bisnis nah sebelumnya saya akan tanya mungkin ada yang tahu bisnis model bisnis model itu adalah sesuatu yang apa membentuk bagaimana bisnis kita berjalan bentar ini bentar ya maaf ya sorry sorry maaf model bisnis adalah ilustrasi bagaimana sebuah bisnis menghasilkan uang atau keuntungan yang berkelanjutan jadi ketika pekerjaan atau usaha yang kita lakukan itu menghasilkan uang nah itu merupakan satu bisnis jadi model bisnisnya ya misalnya kalau kita menjual kue kita iseng-iseng buat kue di rumah kemudian kita tawarkan ke teman dan temannya mengorder dan itu menghasilkan uang itu merupakan suatu model bisnis jadi hal kecil pun yang menghasilkan suatu uang itu adalah suatu model bisnis model bisnis yang dapat memberikan nilai itu kepada konsumennya nah ketika kita menjual kue tentunya konsumen yang merasakan atau pelanggan kita yang merasakan dan itu memberikan suatu nilai kepuasan oh enak banget ya kuenya itu merupakan suatu model bisnis oke nah bisnis model kanvas ini sebenarnya saya tahunya juga ketika teman saya belajar di apa namanya di Australia dan dia memaparkan tentang bisnis model kanvas jadi bisnis model kanvas itu adalah disebut juga bisnis model generation itu adalah hal lebih simple dari bisnis plan mungkin rekan-rekan atau bapak ibu tahu bahwa bisnis plan itu adalah bagaimana kita membuat suatu plan dalam bisnis kita secara detail dan itu biasanya berlemar-lemar dan seperti buku gitu nah ini adalah cara singkat ketika kita melihat dalam satu lembar itu kita sudah paham oh bisnis ini seperti apa sih apa sih kelebihannya apa sih siapa sih targetnya bagaimana dia bisa mendapatkan uang dari bisnis itu nah disini dipaparkan dalam satu lembar kertas bisnis model kanvas ini diperkenalkan pertama kali oleh Alexander Osterwalder dan kawan-kawan beliau membuat suatu kerangka model bisnis yang berbentuk kanvas yang terdiri dari sembilan blok yang berisikan elemen-elemen yang saling berkaitan jadi dari elemen-elemen itu kita bisa membaca bahwa bisnis itu adalah seperti apa oke saya lanjut apa itu bisnis model kanvas kanvas itu adalah kalau kita melukis ya itu kan di kanvas nih kanvas itu kosong nah jadi kita mencoba melukis apa bisnis kita sebenarnya dari kanvas tersebut kemudian menciptakan suatu bisnis dan bagaimana menyampaikan ke konsumen dan mendapatkan nilai dari produk yang kita tawarkan konsumen apabila kita membuat produk tetapi kita tidak bisa mentransfer ke konsumen tentunya kita tidak akan tahu bahwa produk itu atau jasa tersebut bisa dijadikan bisnis nah bagaimana di bisnis model kanvas ini berusaha untuk mendistribusikan produk atau jasa kita ke konsumen itu itu yang tujuan dari bisnis model kanvas tersebut nah BMC ini bisa digunakan untuk bisnis baru biasanya startup menggunakan bisnis ini sehingga lebih mudah untuk memetangkan bisnisnya kemudian bisa lebih mudah untuk mendapatkan apa sih namanya investor dengan investor membaca daripada apa namanya bisnis kanvas tersebut kemudian apabila punya usaha bagaimana ini bisa direview jadi ketika kita punya usaha itu kita bisa membuat kembali bisnis model kanvas kita untuk kita bisa kembangkan untuk kita bisa review harusnya kita seperti apa tentunya kalau bisnis kan tidak bisa begitu-begitu saja tetapi kita berusaha untuk melakukan inovasi kita berusaha untuk lebih kreatif agar kita bisa bersaing di dunia yang berikutnya kemudian bisa dilihat ibu ibu moderator bisa didengar bisa oh iya maaf ini kayaknya internet saya lagi macet ini oke saya lanjut bisnis model kanvas itu berupa sembilan blok jadi ini adalah sembilan blok dari bisnis model kanvas dimana nantinya ketika kita mempunyai satu ide bisnis kita membuat dan menggambarkan di sembilan blok tersebut jadi ada sembilan blok itu ada customer segmen kemudian customer adalah segmentasi pelanggan kemudian ada channel channel itu adalah tempat distribusi bagaimana kita produk atau jasa kita bertemu dengan konsumen kemudian ada customer relationship kenapa itu jantung ya lambangnya karena bagaimana pelanggan kita akan mencintai produk kita atau jasa kita itu ada caranya aktivitas yang harus dilakukan agar mereka bisa engagement jadi bagaimana mereka bisa kembali untuk membeli produk dan jasa kita kemudian ada value proposition itu artinya bagaimana produk kita bisa menjadi suatu nilai lebih dari produk yang lainnya jadi misalnya kompetitor kita mempunyai A dengan produk yang sama kita memberikan satu inovasi sehingga kita mempunyai nilai lebih dan bisa dilirik oleh konsumen kita kemudian ada revenue stream revenue stream itu pendapatan jadi dari mana saja pendapatan dari bisnis kita tersebut kita akan tuangkan di sini kemudian ada key resource siapa saja dan alat apa saja yang kita butuhkan untuk menjalankan ide bisnis kita kemudian ada key activities kegiatan apa saja kemudian ada key partner key partner itu siapa saja orang di luar dari bisnis kita yang bisa membantu kita agar bisnis kita berjalan cost structure atau pengeluaran atau biaya dari usaha yang kita jalankan nah sekarang kita mulai ya satu-satu saya jelaskan saya paparkan walaupun dengan waktu yang singkat at least apa namanya ibu atau bapak mengetahui bahwa bagaimana sih sebenarnya bisnis mudahkan tersebut nah block dari value proposition itu adalah rincian dari keunggulan produk jadi ketika kita pengen kita mempunyai ide bisnisnya bagi orang bagi bapak ibu yang mau memulai bisnis mempunyai ide bisnis kita harus mengetahui apa sih nilai lebih yang akan kita tawarkan kepada konsumen jadi di saat itulah kita bisa menemukan suatu ide bisnis yang mungkin bisa kita tawarkan kepada konsumen kita apa kebutuhan konsumen yang bisa kita penuhi nah itu yang harus kita tahu jawabannya kemudian nilai apa yang kita berikan kepada konsumen kita nah pada saat value proposition ini kita jalankan kita akan menemukan sesuatu yang baru kemudian mendesain suatu produk atau jasa kemudian customize kemudian accessibility-nya bisa diakses gak bisa di apa namanya ditemukan lah oleh konsumen dan convenience jadi ketika konsumen menggunakan atau memakai jasa atau produk kita dia merasa nyaman nah itu value proposition jadi kalau saya di bisnis kan saat ini mengambil pertama kali yaitu yang saya kerjakan pertama adalah value proposition karena dimana kita akan mengetahui apa sih ide bisnis kita kenapa kita akan menjalankan nah itu kita akan tahu lebih oke oke untuk kemudian yaitu customer segment jadi customer segment itu adalah selanjutnya dimana produk kita akan diberikan kepada apa namanya customer jadi target marketnya itu siapa gitu loh jangan kita bikin sesuatu tapi kita gak tahu mau jualnya kemana gitu ya contohnya misalnya kebetulan saya ada usaha bergerak di bidang baju anak-anak itu target pasarnya siapa sih sebenarnya apakah anak-anaknya ya belum tentu ya apalagi kalau baju yang kita jual adalah baju usia 0 itu apa baby sampai 1 tahun kita gak mungkin dong nawarinnya kepada babynya tapi kepada ibunya nah target market kita tuh harus jelas siapa yang kita tawarkan kalau disambung dengan tadi pemaparannya ibu putri tentang apa dunia maya nah ketika kita mencoba untuk berbisnis melalui online itu kita bisa menempatkan apakah harusnya dimasukkan ke Facebook atau dimasukkan ke Instagram nah itu kita akan bertemu siapa customer atau target pasar kita nah ini kita harus kelompokkan terlebih dahulu biasanya kalau pengguna Facebook atau Instagram bisa melihat analitiknya bagaimana untuk menemukan pasar-pasar yang jelas target yang jelas beserta usianya nah itu akan lebih apa namanya tajam untuk bisa menemukan target marketnya nah segmen itu adalah customer segmen itu adalah kumpulan orang atau kelompok mana saja yang merupakan konsumen kita sebenarnya jadi ketika kita meng-create suatu bisnis itu kita sudah menemukan orang-orang yang akan kita coba untuk jual nah itu kemana kita harus menawarkan produk kita nah disitu itu adalah target dari apa namanya konsumen kita untuk produk atau jasa kita kelompok konsumen mana yang kita sasar kita layani dan kita pelihara ya jadi ketika kita berusaha mempunyai suatu produk atau jasa tentunya kita harus tahu pasarnya yang jelas seperti apa oke untuk customer segment kita lanjut ke channel nah channel ini sangat penting sekali karena channel ini adalah menjembatani antara produk atau jasa dengan konsumen kita nah channel ini berupa apa saja channel ada saluran untuk berhubungan dengan para konsumen channel itu bisa meliputi komunikasi kemudian distribusi dan penjualan tentunya dimana saja kita bisa mendapatkan channel untuk saat ini kita bisa membuka toko secara offline kemudian bisa apa namanya secara online juga nah pada saat offline kita harus pintar-pintar menentukan kalau ide bisnis kita apa dimana sebaiknya kita menyewa ruko atau dimana kita membuka toko offline kita tetapi kalau pada online itu mungkin lebih mudah karena banyak sekali ada marketplace yang ditawarkan oleh apa namanya di dunia maya seperti itu nah itu lebih mudah kita untuk mendistribusikan atau memperkenalkan produk kita sehingga kalau produk atau jasa kita tidak dikenal tentunya tidak disayangkan oleh konsumen kita nah kemudian selain itu ada juga dengan apa namanya media sosial juga dengan facebook instagram kemudian ada twitter youtube yang sekarang lagi dan ada tiktok juga nah itu sangat luar biasa sekali itu adalah arah marketing yang sangat memberikan apa sih namanya keleluasaan yang luar biasa tidak seperti dulu ya ketika kita mempunyai satu produk atau jasa kita marketingin dengan cara yang scoopnya sangat kecil tapi ketika kita upload di media sosial tentunya itu akan cepat sekali menyebar ya jadi tetapi kita lihat kembali produk atau jasa kita itu belum tentu cocok untuk kita lakukan dengan cara di facebook atau di instagram nah itu kita harus belajar juga bagaimana menentukan channel yang tepat untuk mempromosikan atau menjual produk kita ke konsumen untuk nextnya yaitu customer relationship nah customer relationship ini adalah tipe hubungannya ini dijalin dengan para konsumen dari segmen pasar yang sensitif yang spesifik kita berusaha apa sih permintaan dari konsumen apa sih ekspektasi dari konsumen itu ketika kita bisa memenuhi kita akan mendapatkan pasarnya kita akan mendapatkan engagementnya jadi relationshipnya itu ikatan yang kuat antara apa penjual dan pembelinya jadi ketika itu akan terjadi mereka akan mencoba lagi produk kita akan mencoba lagi jasa kita tentunya itu akan memberikan suatu apa keuntungan bagi kita sebagai pebisnis kemudian bagaimana caranya untuk menjalin relationship dengan konsumen itu dengan membuat satu komunitas jadi sekarang ini banyak banget ya komunitas yang ada terutama dengan menggunakan whatsapp group misalnya orang yang doyan berbelanja gitu misalnya berbelanja saya kebetulan punya punya whatsapp group yang doyan belanja kue makanan itu baru di upload aja fotonya ini udah udah ngeces pengen beli jadi apa namanya keinginan untuk membeli ketika melihat gambar ketika melihat video itu sangat luar biasa apalagi kita berada di komunitas yang tepat misalnya kalau misalnya kita di komunitas makanan kita terus jual ikan gitu ikan hidup gitu belum tentu atau ikan koi belum tentu itu akan bisa mendapatkan feedback yang bagus daripada apa namanya komunitas kita tapi kita bagaimana menempatkan produk atau jasa kita di apa namanya di basket yang benar nah key activities apa itu key activities key activities itu adalah kegiatan utama apa saja yang kita lakukan untuk menjalankan bisnis yang kita jalankan jadi ketika ibu bapak sudah menemukan id-nya kita sudah tulis kemudian targetnya siapa kemudian channelnya seperti apa kemudian bagaimana caranya untuk mengengagement aktivitas apa saja yang dikerjakan oleh kita itu kita tulis misalnya kita mau aduh saya pengen buka warung rujak yang bersih gitu misalnya dan apa namanya konsumen kita tidak perlu menunggu caranya bagaimana kita sudah siapkan bumbunya kita tidak perlu ulek misalnya seperti itu nah aktivitas apa saja yang dilakukan untuk menjual rujak tentunya kita harus mempunyai bumbu bumbunya diolah dulu nah itu aktivitas yang dilakukan memotong buah itu aktivitas yang kita lakukan nah itu kita deskripsikan dengan detail jadi ketika kita mendeskripsikan aktivitas yang kita lakukan kita dengan mudah untuk menjalankan bisnis kita kemudian ada kiritos kiritos ini apa kiritos itu adalah apa tenaga apa yang kita butuhkan dalam menjalankan bisnis kita jadi entah itu tenaga manusia atau dengan menggunakan mesin atau teknologi nah itu hal-hal yang dipersiapkan atau yang digunakan untuk menjalankan bisnis kita biar bisnis kita itu bisa berjalan dengan baik misalnya kita pengen punya usaha digital marketing seperti itu nah digital marketing kita tidak begitu tahu tentang digital marketing itu bisa gak buka usaha tentunya bisa jadi siapa sekarang tenaga resursenya tenaga resursenya tentunya ahli dalam digital marketing nah itu kita bisa memanage orang yang memang ahli dalam bidangnya untuk menjalankan bisnis kita yang sesuai dengan apa yang kita ingin jalankan seperti itu kiritos dibentuk berdatakan tipe dari model bisnis jadi misalnya bisnisnya teknologi kita harus punya ahli dalam bidang teknologi ketika kita punya restoran kita harus mempunyai chef seperti itu ketika kita pengen punya usaha baju gitu kita punya fashion desainernya nah itu kita harus benar-benar jelas siapa yang akan kita menjadikan suatu sumber daya utama kita kemudian resursenya dapat berupa benda fisik kemudian finansial intelektual maupun manusia intelektual ini adalah ahli yang kompeten dalam bidangnya jadi ini sangat dibutuhkan kalau usaha yang kita jalankan mulai maju ke depannya kemudian lebih besar lagi tentunya kita akan membutuhkan resource-resource yang hebat untuk bisa menjalankan bisnis tersebut kemudian key partner nah key partner ini gak kalah pentingnya siapa aja sih key partner itu sebenarnya key partner itu adalah partner kunci atau pemasok penting kita untuk menjalankan bisnis key partner itu adalah mitra utama dalam bisnis kita misalnya supplier nah kalau misalnya ini sekarang di masa pandemi ini semua jadi mati gaya ya tapi padahal ini merupakan apa sih namanya peluang kalau kita melihat dari sisi itu merupakan peluang ketika saya dulu saya juga doyan masak gitu ya tapi tidak menjadi satu bisnis tapi pernah saya mencoba untuk masak dan akhirnya dilihat sama teman eh buka PO dong nah itu itu satu hal bisnis yang kita lakukan walaupun kecil pada masa pandemi ini yang saya lihat saat ini adalah sangat menjemur para baker-baker maksudnya yang membuat kue seperti itu karena yang awalnya kebetulan saya dekat dengan apa namanya toko apa namanya bahan-bahan kue gitu ya untuk masak itu itu yang dulunya tidak terlalu rame itu berdesak-desakan pada zaman pandemi ini jadi kalau saya lihat zaman pandemi ini roda ekonomi ini berjalan tetap berjalan walaupun ada keterbatasan jadi mungkin dengan cara online kemudian apa membuka PU dan itu hal-hal positif yang dilakukan dan kebanyakan yang melakukan adalah saya lihat sih ya kebanyakan para wanita yang berusaha untuk bagaimana caranya membantu keluarga ekonomi keluarga disini wanita-manita itu berusaha untuk tangguh untuk bisa mensupport bagaimana bisa berkontribusi pada keluarga untuk menghasilkan sesuatu dari talentanya ya pastinya para wanita atau perempuan itu juga mempunyai talenta mungkin bisa menjejai stun bisa berusaha dengan membuat canang gitu ya menjualnya dengan cara online kemudian membuat kue kemudian dikemas kemudian di packaging dan dijual dengan mereknya sendiri itu banyak apa di zaman pandemi ini saya melihat bahwa wira usaha muda wira usaha terutama ibu-ibu membuka satu lapangan pekerjaan ya entah dari mengambil membeli kritik yang kiluan kemudian dikemas menjadi packaging yang cantik itu banyak sekali entah itu usaha yang kecil tetapi dengan cara bagaimana melesrit usahanya menjadi suatu hal yang apa sih namanya dilirik oleh konsumen itu banyak sekali terjadi nah key partner itu sendiri itu adalah pihak ketiga yang membantu nah kalau pada jaman pandemi ini tentunya untuk bertatap muka sangat jarang sekali tetapi kita bisa menggunakan istilahnya gojek atau grep untuk mendistribusikan produk kita dari kita ke konsumen kita dengan selamat nah itu adalah partner kita sebenarnya jadi apa partner kita akan membantu memperlancar usaha yang kita jalankan nah itu sangat penting sekali misalnya kalau kita membuat kue berarti apa kita membutuhkan tepung tepung itu ada di mana di toko bahan kue nah itu merupakan key partner kita jadi key partner ini sangat membantu bagaimana berjalannya bisnis kita untuk ke depannya oke kemudian ada cost structure nah cost structure disini adalah komponen atau biaya-biaya yang digunakan untuk menjalankan bisnis kita nah tentunya kita harus berhitung juga ketika kita berhitung berapa biaya yang dibutuhkan untuk membuat satu contohnya aja bolu lah di kue bolu dan kita harus tahu berapa yang harus kita jual jangan sampai tekor gitu ya jadi cost cost apa namanya komponen cost atau biaya itu harus kita detailkan jadi dari dari semua perangkat 9 blok itu itu semua adalah samari dari kegiatan usaha bisnis yang kita lakukan jadi ketika kita cuma mempunyai ide apakah bisa dijalankan ketika kita memetakan dalam 9 blok itu kita akan bisa step by step nya itu kita jalankan dengan baik jadi kita tidak istilahnya tidak tahu aduh arahnya mau kemana nih harus bagaimana ini apa yang saya butuhkan itu ketika kita tulis dalam blok masing-masing kita akan tahu oh ini ini yang harus saya jalankan oh saya membutuhkan resourcenya seperti ini aktivitas yang saya harus lakukan apa saja nah itu itu lebih mudah untuk dijalankan nah selain itu kegunaan dari apa namanya bisnis model canvas ini ketika kita ingin mempunyai partner bisnis dengan satu lembar kertas partner bisnis kita calon partner bisnis kita akan bisa membaca oh bisnis ini bergerak di bidang apa tapi ketika kita membaca bisnis plan yang tebal itu mungkin agak sedikit lama ya tapi kalau kalau dengan bisnis canvas ini memudahkan setiap orang untuk menggambarkan bisnisnya secara detail kemudian mengenalkan bisnisnya kepada entah itu investor kemudian kepada apa calon calon customer-nya itu akan bisa lebih detail untuk dijelaskan nah itu apa namanya daripada apa namanya cost-nya kemudian revenue stream ini adalah pendapatan ketika kita punya usaha tentunya kan kita UUD ya ujung-ujungnya duit nah dari mana penghasilan yang kita dapat nah itu kita juga harus detailkan juga oh kalau misalnya menjual kue saya menghasilkannya dari penjualan kue saya secara online kemudian kalau mempunyai toko penjualan kue di toko saya kemudian penjualan kue dari reseller saya nah itu itu kita detailkan jadi dengan mendetail pendapatan kita kita akan lebih mudah tahu untuk menjalankan bisnis kita tersebut nah ini dari ke sembilan ini tentunya ketika menjalankan revenue stream ini sangat menarik sekali jadi kita bisa mendabelkan bisnis kita ketika revenue kita meningkat dan kita bisa merasa puas dengan menjalankan nah ini ibu-ibu bapak terutama para perempuan ketika kita mempunyai satu ide bisnis kita jangan takut untuk menjalankan bagaimana caranya kita bisa membuat sendiri bagaimana memetakan seperti saya share tadi mungkin kalau pengen belajar lebih detail mungkin bisa nanti LPD akan LDP akan menyiapkan bagaimana apa namanya kursus untuk membuat satu bisnis model kanvas tersebut oke saya rasa cukup sekian dari saya mungkin apa namanya bisa dilanjutkan moderator untuk mungkin ada pertanyaan silahkan terima kasih buat semuanya terima kasih ibu Iin luar biasa sekali materinya ya bermanfaat sekali tentang bisnis model kanvas dimana bisa kita simpulkan ada sembilan peta blok ya ibu ya dari bisnis ini value proposition customer segment channel customer relationship key activities key resource key partners cost structure dan revenue streams pemaparan tadi cukup gamblang sekali ibu tapi rasanya kami kekurangan lebih baik memang kami segera mengadakan workshop terkait dengan hal ini ya ibu Iin setuju kan jika kita adakan bulan-bulan ibu oke siap itu karena kalau kita cuma menjelaskan memaparkan secara ini membutuhkan memang lebih detail membutuhkan waktu yang lumayan ya karena satu-satu ada workshopnya kemudian bisa dikerjakan langsung jadi lebih mudah untuk mengenalnya bagaimana cara menggunakannya juga iya ibu betul-betul sekali jadi kami memang dari lembaga di klub profesi pusat Indonesia emas ini adalah lembaga dimana kami mengadakan pelatihan kompetensi keahlian keterampilan kualifikasi dan segera update selalu di informasi-informasi yang kami infokan melalui WAG WA Group ataupun melalui media sosial terkait dengan acara-acara yang akan berlangsung diselenggarkan oleh DP Kusika Indonesia SEMAS termasuk juga menyambut hari Harkidnas kita akan mengadakan juga seminar tentang pentingnya uji kompetensi dan kita akan lanjutkan nanti juga dengan sesi-sesi selanjutnya seperti workshop kewirausahaan yang tentu Bu IIN akan membawakan nanti disana kemudian ada juga workshop-workshop tentang digital marketing disini ada narasumbernya juga dan workshop-workshop tentang metodologi penampingan yang lain baik Bapak-Bapak Ibu-Ibu kita masih ada waktu sedikit lagi memang kita sedikit molo dari jadwal tapi ya kita berikan sesi tiga pertanyaan di awal untuk penanya silahkan dibuka video dan suaranya Bapak-Ibu silahkan saya coba cek ya di chat ya apa ada pertanyaan disini wah Pak Sutrisno materi bermanfaat terima kasih Pak Sutrisno Rembang ini Bapak ada dimana Pak posisi Bapak Pak Sutrisno salam kenal Bapak kami dari lembaga di klub profesi posisi di luar kota Bali ya di luar Bali ya Bapak ya di lembaga Bu Jawa Tengah waduh dari Jawa Tengah bagaimana kabar di sana Bapak terima kasih ya materinya bermanfaat iya Bapak Bapak bisa mencoba Bapak-Bapak berprofesi sebagai apa guru oh Bapak berprofesi sebagai guru ya tentu paling tidak ini ada menambah wawasan ya Bapak ya apalagi guru pemirsaan ini tentu menambah wawasan untuk hal itu Bapak mungkin ada pertanyaan mungkin Bapak untuk narasumber kita ibu-ibu yang cantik-cantik ini Bapak sementara belum Bu jelas oh jelas sekali wah mantap ditunggu ya hadir di acara seminar selanjutnya ya dan workshop-workshop yang diadakan ya Bapak kami informasikan juga bahwa lembaga di klub profesi LDP Fusaha Indonesia Mas juga membuka kelas Bapak untuk temen-temen untuk adik-adik kelas adik-adik maupun rekan-rekan yang ada di Rembang Jawa Tengah kita membuka kelas diploma untuk YouTuber Content Creator Faber Optik dan Game Developer informasinya nanti bisa dicek di link website kami ya bisa di-share ini informasinya di sana baik siapa lagi ada pertanyaan mungkin nah sambil saya buka-buka silahkan bagi yang Anda mau menanyakan belum ada pertanyaan di kolom chat ya ijin buka ya Mbak Putri ada pertanyaan ya sorry tadi pertanyaan ada udah ada pertanyaan ya iya 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 Mbak Putri Mbak Putri bagaimana Mbak mau ada tambahan pemaparan atau mau tanya ke narasumber yang lain atau mau colek sini kita mau colek-colek dulu nih buka karena umum kartininnya sudah muncul ini umum kartininnya sudah muncul tadi kita penasaran halo penasaran ya selamat pagi selamat pagi Mbak Kartini boleh di-open suaranya nah Mbak Kartini NL itu isi tulisannya di sana Mbak Kartini Mbak Kartini dari mana Mbak bisa di di buka di amin dari daerah mana Mbak Kartini saya kebetulan lagi di Mata Ram tapi saya orang Bali oh orang Bali wah lahir di hari Kartini ya iya wah selamat 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 terima kasih gampang dikenali dari nama dari tadi kami penasaran ya Mbak Putri ya Mbak Putri yang penasaran kebetulan 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 kenal sama Putrinya sih tapi belum pernah ketemu langsung kemarin lihat di Instagram kayaknya menarik nih mumpung lagi kosong yaudah ngikut zoom meetingnya ngikut lah kan Kartini Kartini Indonesia Mbak Kartini mungkin ada pertanyaan mungkin dari tiga narasumber kita yang cantik-cantik ini moderator jangan ditanyain ya Mbak ya moderatornya cantik juga tapi jangan ditanya ya Mbak Kartini adalah seorang pengajar juga oh ya iya guru juga guru atau dosen dosen juga oh iya iya dimana Mbak di di STP Mataram oh iya di STP Mataram hari isapa nih iya hari isapa iya STP Mataram banyak jobnya itu sekarang lagi pendampingan dari program Kemen Perekraf ya iya ibu tau banget loh tau lah yang kayak gitu-gitu isu-isu udah mungkin Mbak Kartini mau ada sharing atau ada pertanyaan nih terkait dengan semangat Kartini-nya mumpung namanya sama ya namanya Kartini gitu betul Bu terutama NL NL ini apa Niloh atau apa ya bukan ya halo maaf NL ini singkatannya apa Mbak Niloh sih Bu sebenarnya Niloh Kartini aja iya kalau teramal berarti ya Mbak Pucu iya dari tadi benar terus ya Bu ya silahkan silahkan Bu kita minta minta sharingnya dari Kak Kartini nih terkait hari Kartini dan juga mungkin peran dari sektor pariwisata iya bagus kalau perannya sendiri sih untuk wanita sebenarnya kalau untuk masuk hospitality ya terutama bukan di pariwisata aja itu mungkin agak berat sedikit buat seorang wanita untuk masuk dunia hospitality karena kan terkait dengan waktu yang kalau orang hotel pasti full-fullan ya kadang gak bisa atur jadwal yang harus masuk sore yang tiba-tiba harus subuh udah ada di hotel tapi sejauh ini saya lihat para Kartini-Kartini yang ada di perhotelan sih menjalankan tugasnya dengan sangat baik selain jadi ibu rumah tangga juga membantu juga membantu untuk ceritanya mencari nafkah di dalam dunia perhotelan sejauh ini luar biasa sekali peran seorang Kartini belum lagi jaga anak kalau saya sendiri sih belum tahu ya karena belum berumah tangga tapi saya lihat dahulu senior-senior saya saya kebetulan dulu kerja di hotel jadi lihat mereka luar biasa apalagi kalau orang Bali luar biasa semua wanita-wanita Indonesia harusnya memang tangguh dan luar biasa ya Mbak Kartini iya luar biasa sekali terima kasih Mbak Kartini iya dan materinya tadi luar biasa juga banyak knowledge yang saya dapat karena bukan bidang saya juga kan tadi apalagi yang punya putri yang tentang digital yang sekarang benar-benar lagi digemari rasanya dimana-mana karena era pandemi covid ini benar-benar bermanfaat terima kasih banyak loh iya terima kasih Mbak Kartini ya memang ternyata memang kita harus fighter nih jadi Kartini Indonesia ada pertanyaan lagi kira-kira Bapak Ibu Mbak Rosa mungkin mau ada tambahan mau ada yang ditanyakan ada di chat ada di chat sebentar saya belum buka tadi saya buka chat sekarang ada di kolom chat oke ini ada dua pertanyaan ya saya baca dari Mbak Rosa dulu deh maupun lagi maafkan ada perbedaan waktu oke saat ini berkembang sistem franchise atau warah labah dan reseller bagaimana dengan sistem ini dari penjelasan kanvassing Bu Iin aduh silahkan Bu Iin pertanyaannya khusus ini franchise atau reseller bagaimana Bu Iin silahkan oke terima kasih pertanyaannya Ibu Rosa ini teman saya juga oke kalau dari sebenarnya bisnis franchising kemudian reseller itu bisa juga dipaparkan di bisnis modal kanvass apapun bisa dipaparkan atau digambarkan dalam bisnis modal kanvass yang penting kita tahu apa saja yang akan kita tawarkan ke konsumen kita contohnya kalau franchising kita kan sudah tahu jelas bahwa produk yang ada itu sudah contohnya misalnya franchising Siboba gitu misalnya nah itu apa 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 yang kita mau tawarkan berbeda dengan apa namanya toko Siboba yang lain nah itu di value proposition itu kita tentukan sendiri gitu loh entah dengan cara misalnya tokonya itu penuh dengan karena Siboba misalnya target pasarnya adalah anak muda jadi kita ada tempat sel bukan cuma apa sih toko yang di dalamnya seperti itu mungkin di luarnya kita mengemasnya dengan cara yang berbeda nah itu berusaha untuk menarik konsumen nah disitu nilai dari apa namanya kalau kita mengambil suatu franchising jadi kalau franchising kan sudah jelas ya jadi produknya apa kelebihannya apa tapi nilai tambah yang akan kita tawarkan ketika kita menjadi franchisor gitu ya pengambil franchise itu kita bisa menambahkan dari situasi atau toko yang kita akan jalankan kemudian kalau reseller itu kita bisa mengemas toko online kita kalau kita reseller kemudian kita pengen menjual produk kita secara online kembali bagaimana kelihatannya berbeda dari produk apa namanya si produsen kita dari sisi kemasannya atau dari sisi apa sih namanya brand pengemasan brandnya dengan menarik itu menjadi salah satu dari nilai lebih atau nilai tambah dari produk kita tinggal bagaimana kita apa namanya menerapkannya dalam struktur dari sembilan blok tersebut jadi nanti kan secara detail bagi orang-orang yang masih belum tahu bagaimana caranya Bapak Ibu mungkin belum tahu bagaimana caranya menempatkan apa sih namanya secara tepat itu bisa nanti mengikuti workshop di LDP juga nah itu membutuhkan apa lumayan ya waktu untuk menentukan bagaimana caranya tetapi kalau bisnis itu franchise atau bisnis itu reseller itu bisa dimasukkan ke bisnis kanvas jadi bagaimana cara kita menyalurkan produk tersebut ke konsumen terima kasih Bu Rosa terima kasih terima kasih karena saya tertarik sih dengan sistem franchise cuma saya franchise dari Bali agak kurang kalau saya lihat kebetulan lagi pengen men apa namanya mencoba untuk ke coffee shop gitu memang di Jakarta itu memang coffee shop itu lagi booming banyak banget gitu ya dari modal yang paling paling sangat sederhana sampai dengan yang lumayan sampai ratusan juta itu franchise-nya cukup banyak ada gitu cuma rata-rata mereka menggunakan kopi yang dipakai adalah kopi Lampung dan kopi kopi Aceh biasanya nah saya pengen karena saya orang Bali gitu ya pengennya bisa dengan kopi Bali gitu mencoba untuk mencari agak susah nyari franchise dari coffee shop dari Bali mungkin mungkin juga karena kendala jarak karena Bali dengan jatah-jatah berbeda tapi pengen tahu juga seperti apa franchise dari Bali bu Rossa itu mungkin bagus sekali apalagi saya lihat kegiatannya sangat aktif sekali di Jakarta bagaimana membuat produk-produk Bali loh itu gue Rossa kan apa sih namanya pasar yang menjual kemarin saya lihat menjual produk Bali seperti jajah sirat ya kalau gak salah itu luar biasa sekali gitu ya nah kalau dari kopi itu moderatornya jago kopi nih ibu moderator ibu dayu oke itu iya iya yang lagi mencoba untuk makanan khas Bali bisa diterima di apa minimal di warga Bali yang tinggal di Jambodetabek lah dulu gitu ya ternyata responsnya cukup bagus cukup saya juga pengikut setia bu Rossa ini dan aktivitasnya memang luar biasa semoga lancar ya bagi warga Bali yang ada di Jakarta nanti kita linkkan bersinergi dengan teman-teman dari Bali terima kasih ya bu Rossa saya baca lagi satu aja ya kalau gak ada pertanyaan ini saya lagi satu aja baca pertanyaan di kolom chat dari ibu Indrawati bisa ibu dibuka mungkin ininya unmute dan videonya saya mau bertanya saya seorang guru lebih dari 16 tahun dan saya sudah berencana untuk berhenti dan memulai usaha sendiri di rumah saya apakah ada saran dan masukkan saya dan memulai usaha baru terima kasih baik ibu Indrawati yang mana oh ya ibu silahkan silahkan dibuka mungkin ibu siapa yang bisa mau menjawabnya untuk hal ini ibu nanti saya tambah oke kalau pertanyaannya tadi itu banyak ya pertanyaan bukan bapak ibu saja mungkin banyak mahasiswa biasanya kalau mau usaha kebenturnya apa sih kebentur pertama adalah modal jadi kalau menurut saya dari pertanyaan tersebut apa sih yang bisa saya jalankan coba kita kembali gali diri kita apa sih passion kita sebenarnya apa hobi kita nah disitu ketika kita menjalankan dengan rasa senang kemudian memang itu dari diri kita sendiri itu akan lebih mudah untuk menjalankannya daripada kita cuma oh ya itu itu kayaknya sukses oke aku ambil ini bisa saja tetapi ketika kita tidak menjalankannya dengan sepenuh hati itu tentu akan apa namanya menjadi suatu beban buat kita jadi kalau menurut saya apa sih yang bisa saya kerjakan di masa pandemi ini udah 16 tahun saya bekerja terus saya pengen punya penghasilan mulailah dari passion atau hobinya ibu Indrawati itu jawaban saya mungkin mungkin ibu bisa menambahkan di luar passion mungkin ada strategi lain oke terima kasih jadi saya ingin menambahkan selain passion ibu Indra mungkin bisa lihat kira-kira permasalahan yang di lingkungan kayak tadi saya kan bilang bahwa kita mulai usaha itu bisa dari masalah yang ada ya jadi apa sih orang-orang di sekitar ibu yang ibu butuhkan kira-kira apa sih yang dibutuhkan di sekitar tempat ibu terus kira-kira sesuaikan kira-kira apa yang bisa saya berikan atau apa yang bisa saya buat dengan memberikan apa namanya solusi atas kebutuhan di lingkungan jadi peluang pasar yang benar tadi di bisnis model kanvas kan ya yang pertama kira-kira kan peluang pasar peluang pasar itu diperoleh dari mana dari mencari permasalahan dulu kira-kira yang ada di sekitar kita karena masalah itulah peluang sebenarnya masalah itulah tantangan sebenarnya masalah jadi solusi untuk mencari solusi atas permasalahan itulah tantangan sebenarnya atau peluang dari situ jadi baru disesuaikan dengan passion kita dengan kemampuan kita kalau gak mampu ya kita bisa belajar ya kalau gak kurang kompeten ya sebetulnya kan LDP Pusiklas bisa tempatnya untuk belajarkan gitu misalnya jadi untuk skill dan kemampuan itu bisa kita sesuaikan passion juga passion itu nanti dia akan di keberlangsungan usaha nanti teruji disana kalau tidak passion hanya ikut-ikutan jadi anget-anget ayam disitu dia nanti akan teruji jadi itu aja tambahannya mungkin dari saya Mbak Eka terima kasih internet jadi diawali dengan iseng-iseng open order sedikit-sedikit dulu melihat peluang pasar dan juga bagaimana tangkapan pasar akan produk kita kemudian disana kita bisa ambil langkah lagi yang lebih besar mungkin dengan keputusan mungkin meninggalkan pekerjaan kita yang lama atau malah bisa balance dua-duanya jalan dengan memanfaatkan teknologi atau social media yang sudah ada untuk memperluas pasar kita dan juga memperkenalkan produk kita seperti itu Ibu terima kasih terima kasih Mbak Putri tambahannya Ibu Indrawati mungkin ada mau tanyakan lagi Ibu cukup itu Ibu Indrawatinya ini lagi off ya oke terima kasih banyak Ibu sangat membantu terima kasih baik Ibu-Ibu semua senang sekali rasanya obrolan siang ini mulai memanas ya dan puncaknya adalah akhirnya ada inspirasi untuk berbisnis setelah sekian lama jangan khawatir Ibu-Ibu semuanya Ibu-Ibu Bapak-Bapak kita akan dari Lembaga Diklat Profesi Pusiklat Indonesia Mas selalu kreatif inovatif mengadakan beraneka acara beraneka workshop pelatihan dan kita juga bergandengan dengan LSP SMK Penerbangan Cakran Nusantara ya dan kita juga disini ada dalam SMK Penerbangan Cakran Nusantara Bali bagi anak-anaknya yang ingin bersekolah di dunia penerbangan silahkan cari informasi tempat kita bagi anak-anaknya ataupun Ibu-Ibu sendiri yang mau mengambil kelas diploma kelas kursus diploma untuk youtuber content creator fiber optic ataupun gamers mari content creator yang sepertinya menarik sekali apalagi dosen pengajarnya salah satu narasumber kita yang cantik ini ya yang enak banget nanti membawakannya jadi jadi ibu-ibu semua senang sekali kita bisa berkumpul dan membicarakan hal ini saya rasa tugas saya sebagai moderator sudah selesai dan acara saya kembalikan kepada MC kita silahkan Mbak Fani baik baik terima kasih Ibu Eka baik acara selanjutnya yaitu informasi mengenai sertifikat LDP Pusdiklat Indonesia Amas menggunakan program e-sertifikat atau sertifikat online yang akan diberikan melalui email atau whatsapp peserta seminar peserta akan diberikan informasi jika sertifikat akan atau telah dikirimkan LDP Pusdiklat Indonesia Amas untuk tahun ajaran baru 2001 kini membuka program bekerja sambil kuliah dengan sistem blended learning program sertifikasi antara lain program studi diploma youtuber dengan periode kelas basic selama 6 bulan intermediate selama 1 tahun dan advanced selama 2 tahun next yang konten kreator program selanjutnya yaitu program studi diploma fiber optik dengan periode basic selama 6 bulan dan intermediate selama 1 tahun next yang ketiga yaitu program studi diploma gamers dengan periode basic selama 6 bulan intermediate selama 1 tahun dan advanced selama 2 tahun content 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 creator yang sebelumnya program studi diploma content creator dengan periode basic selama 6 bulan intermediate selama 1 tahun dan advanced selama 2 tahun untuk informasi lebih lengkap dapat menghubungi nomor 0878 5710 7779 atau 081 238 755 205 LDP Pusdiklat Indonesia Emas memberikan pelatihan dan sertifikasi keterampilan keahlian kualifikasi dan kompetensi yang bekerjasama dengan SMK Penerbangan Cakra Nusantara dan LSP SMK Penerbangan Cakra Nusantara ada pun kegiatan yang dilaksanakan yaitu yang pertama lab edutainment training yang akan dilaksanakan pada bulan Maret April Mei dan Juni next lab OTKP yang akan dilaksanakan pada bulan Maret April Mei dan Juni next dan pelatihan edutur special activity flight simulator CESNA dan Boeing 737 kualifikasi series online yang diadakan bulan Maret April Mei dan Juni dan SMK penerbangan Cakra Nusantara terakreditasi A unggul telah membuka kelas vokasi industri kelas internasional vokasi dan inklusif vokasi dapat menghubungi nomor 081 237 098 090 LDP Pusiklah Indonesia Emas juga bekerjasama dengan donasi kemitraan yayasan sosial CCI peduli masyarakat baik demikian seminar online memperingati hari kartini menjadi wanita tangguh berkompeten demi pemulihan ekonomi semoga seminar online kami ini memiliki dampak positif serta dapat memanfaatkan dalam menularkan pengetahuan di dalam pembelajaran sehingga lahir perempuan yang tangguh berkarakter cerdas terampil dan kompeten Bapak Ibu dan para hadirin yang saya hormati izinkan kami memohon maaf sebesar-besarnya jika dalam kegiatan ini terdapat hal yang kurang berkenan baik dalam ucapan tindakan serta kekurangan dalam sarana dan prasarana kami akhir kata kami ucapkan terima kasih setulus hati telah berpartisipasi dalam kegiatan kami ini sebelum kami mengakhiri kegiatan ini izinkan kami melakukan sesi foto bersama sebagai dokumentasi mohon Bapak atau Ibu hadirin kesediaannya untuk menyalakan kamera untuk petugas kami persilahkan baik terima kasih untuk selanjutnya dalam sesi foto bersama bagi para peserta dipersilahkan untuk mengaktifkan fitur videonya baik akan saya mulai 1 2 3 terima kasih terima kasih selanjutnya 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 untuk mengakhiri kegiatan ini marilah kita hening sejenak untuk berdoa semoga semua yang kita dengar dan dapat memberikan manfaat bagi kita semua berdoa menurut kepercayaan masing-masing berdoa dimulai berdoa selesai Irian Jayapura Cendrawasi demikian sampai jumpa terima kasih Om Santi Santi Om Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Ahsyalom Selamat Siang Terima kasih terima kasih pamit-mamit selamat terima kasih selamat 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 hari hari ini selamat selamat